udah gue live ya yang penting jory udah bikinin segalanya jadi dia cuma runnernya aja ini kita yang ngerin intern udah live intern-intern bisa dijaga ya bentar gue iniin kamera gue iniin kamera bentar agak gelap di hari ini Aldo ngerakit PC wah jangan dah kemaren PS dibanting sama dia PS dibanting iya kan ada di videonya seginilah tingginya gitu sampe mantul oke siap udah mantep mobo mana mobo minat butter pisang toklat ya kan oh ini mobo mobo berapa persen tuh apa alkoholnya aduh si alkohol banget tuh anak ini bawanya ini kan ini ga lo pake kan kan maksudnya lo lagi ha lo mau pake buat baca komen doang sih tapi lo nanggung juga ya ya pake BL kenapa ga kayak ronaldo aja ganti semua 300 ya 300 ya itu kan cuma 10 kali lipatnya lo udah seumur hidup aman 10 kali lipatnya bisa di beli rumah lo ya Rah iya tapi maksud gue seumur hidup banget dong ga lo ga perlu ke dokter gigi sama sekali gigi lo udah pasti ga mungkin rusak sampe lo tua aja gua rasa dia juga ga ngakasin ini bener-bener live ya udah coba gue liat lo iya TLM iya TLM oh ini TLM iya TLM oh gue nanti ada live di ANS karena gue mau live inian game horror apaan pas mo bukan ada ntar gue kasih liat ya kayaknya menarik gitu loh konsepnya lu jadi late shift apa lebih jadi horror artinya lu mau rakit PC PC man iya nih iya nih mau rakit iya nih ini gue mau ngecek sambil baca komen halo guys kembali lagi bersama kita di rakit-rakit mania mantap mantap ini disponsornya lah detektif akdo bukan penyidik Aldo Jaya oh nama-nama kayaknya Tidumisun betul aja ga kan dia ga jadi pake itu ga jadi dia guys si Sony yang ngurus pajak ya guys udah anjing lu ini masa handphonenya baru guys anjing 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 jangan nanti Sony di follow sama di masa yang pajak belum selesai udah ganti 13 pro guys cuma aneh ini masih banyak nih pajak yang digelapin anjing katanya status lu pengangguran lo 2 anjing kan dicicil sama dia 24 bulan kalo dicicil 24 bulan orang juga sedih anjing dengernya 40 40 bulan gue nyicil kayak mobil kayak mobil kayak mobil abis insecure bro dari tarik iya ini kenapa gua ga bisa kenapa gua ga bisa buka youtube ya karena wifi nya mati ha gua live ini kenapa connect ini connect gua katanya pake wifi dia bilang use cellular data oh connect nih udah udah bisa gua ga bisa 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 tuh 106 yang nonton guys 4 bulan orang juga sedih anjing dengernya 40 40 bulan CPU usage penuh lag katanya bentar-bentar goyang patah-patah ini biasanya kita ga 4k kan kayak awal 4knya wheels jangan nambah-nambah biaya lagi lo gua bisa ngobrol engga nih oh ini performa kontrolnya masih quiet sorry saya cari oh berisik dong masuk ga ke mic kita ga terlalu kan gua bisa jauhin karena ini cuma buat livestream eh tadi ituan mana jualan merch kita apaan kode bukan ituan oh itu tuh boleh kakek apaan boleh kagak boleh 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 ga ya udah lancar guys udah ya udah lancar ini ya udah ya udah lancar ini ya udah ya udah lancar ya 60fps gitu coy udah ya udah lancar ya guys ya ya kita delaynya berapa lama kan em? kok lama banget delaynya semenit kayaknya engga ga sampe semenit 2 menit lebih kali ada kayaknya 2 menit dah engga ya engga ga sampe ini apaan ini ini nah ini apaan oke lancar sudah mantep kita mulai emm apaan kode kodenya apa kode apa ya kodenya apa bebas kan kode diskon ga ada kode diskon nanti dia jadi harus set up baru bisa nanti nanti ya lagi lagi di diskon eee diskonnya berapa aja 10% apa 20 25 euro bisa berarti berapa 10% ya segitu oke ini lagi diskon 10% eee diskon kodenya ayo ayo 8 huruf kabur pajak oh taat pajak nah diskon kode taat pajak tanpa spasi eee di 9 harus 8 emang iya kan ada nanti dia ada ketaran merch yaudah taat pjk nah yudah taat pjk buat yang mau beli cuman ga ada boxnya ya tapi nanti baru bisa beli tapi ga ada boxnya ya ga ada cuman boxnya iya boxnya lagi ga ada tapi makanya kalau gitu diskonnya digedein deh halo halo semua yang baru masuk kalo ga mau pake box bisa diskonnya gedein yang ga mau pake box diskonnya bisa digedein kalo mau dari separang eee biasa ya kita ngerakit PC hari ini ngerakit PC nya tuh sebenernya gua mau bikinnya total guide buat orang yang belum pernah ngerakit PC kayak Aldo gitu kan dia ga pernah ngerakit PC pernah coi dia kalo terpaksa sama dibayar brand sih dia biasa ngerakitnya kan ngain dulu kan dia ngerakitnya deh cuman kan kalo bisa ngga nah buat orang yang ga ngerti sama sekali nah ini konten yang tepat ya rakit apa rakit PC ini disini kita pake MOBO dari Gigabyte A520 A520 IAC ini MOBO gua lupa harganya bentar gua cek dulu ya ini juga aman sih sampe lu 5900 juga masih aman masih aman 5900? iya 5900 masih aman pake A520 1,8 doang 1,8 doang 1,8 doang 1,8 doang worth it banget worth it banget buat htpc cuman limitationnya paling di port iya portnya emang terbatas sih cuman kan dia ada oh ga ada type C oh iya ga ada type C iya type C ga ada sama lane nya iya lane buat PCI nya PCI lane nya ga 16 iya yang ini 16 eh 16 tapi bukan PCI gen 4 bukan gen 4 iya gen 3 gen 3 karena gen 4 juga kemarin microsoft baru rilis tuh direct storage API iya emang iya baru rilis dia tapi baru test filenya baru bisa dari yang microsoft punya sebenernya emang lebih lebih aman kalo gpu ada ada ini ya ne storage nya juga ya itu lagi dibikin kan hah emang ada ada vendor sebelah serius tuh dia lagi bikin buat ee bukan buat gaming bukan gpu ada storage card nya tapi dia ada rate card sendiri buat gaming udah ada yang mau bikin iya kok baru tau terus kan AMD dulu pernah rilis ga sih seinget gua ya dulu tuh AMD pernah rilis yang ada ada SSD nya oh gua ga inget ya yang ada SSD nya apaan ya gua lupa kemarin apa namanya gitu ini kita pake 5600X ini 5600X kita ini harusnya mid-end ya kita bangun ya bangunnya mid-end 6600 nah sekarang kan VGA udah murah menurut lu emang udah murah semua ya udah turun lah dari harga kemarin mah soalnya ada 6000 disini kita pake 6600 XT harusnya masih reasonable ya untuk dari segi performa pertama kalo dibandingin sama 5000 itu jadi tadi gua masih wingco tuh abis bahas sih sebenernya masalah VGA yang menjadi price performance ratio paling baik atau paling nyaman itu menurut kita berdua di 5700 XT sekarang udah bisa dapet di 8 juta apa? bahkan ada yang 7 juta 6600 XT 6600 XT waduh masih lumahan tinggi dong loh 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 kemarin 11 juta pak kemarin 11 juta? iya kemarin 11 juta dia sama dia harganya aman punya sebelah kalo kemarin kalo 5700 XT setau gua udah turun lagi nih dia nih soalnya mendingan 6600 XT daripada 3060 57 tuh 68 start harganya nah itu menurut gua sih worth it masih worth it banget sih 5700 XT kalo yang kayak punya David yang Nitro tuh 6 juta iya jadi namanya kayaknya dari price performance itu masih paling masuk akal cuman emang lo gak bisa dapet rate racing performance aja sih betul tapi kalo ngomongin rate racing performance belum banyak game sih itu paling tahun depan iya tahun depan baru tahun depan atau iya tahun depan sih apalagi kan VGA stocknya udah mulai normal nah developer baru berani tuh cuman tahun ini harusnya berita VGA kita banyak yang menarik banget ya untuk kemajuan nya kita bisa ngeliat kalo 4000 series bentar lagi rilis terus ada 7000 series 7000 series udah pake chiplet design jadi lebih nah jadi kemarin sih dari berbagai apa ya gua ngebaca ngebaca dari berbagai forum dan segala macem tuh banyak yang memperkirakan kalo Nvidia mungkin belum bisa menyamai performa nya MD series cuman mereka itu kemarin bakalan oh iya cuman kalo untuk apa namanya tensor dan segala macem ya Nvidia untuk untuk AI dan segala macem kalo kalian di bidang itu ataupun untuk produktivitas di bagian rendering dan kalo kalian misalnya menggunakan gua gatau deh kalo di blender renderernya pake GPU AMD apakah setara sama Nvidia punya atau ga? gua sih belum pernah ngetes kalo di blender gua pake blender cuman gua belum pernah ngetes pake AMD sih soalnya kalo di Vray lumayan jauh bedanya em punyanya AMD sama Nvidia tuh jauh lebih kencang punyanya Nvidia iya karena supportnya sih lebih tinggi sih lebih banyak ada yang komen apaan sih nih nonton youtube doang frame framing bahas baru mana itu sampe berhubungan buset nih barang lu bagus juga nih sampe ngetiknya gua ga ngerti nih internetnya ga stabil ntar brad kita patah-patah wil itu iya kenapa kita ga pake cable taja connectionnya ga ada kabelnya gua yang dari tempat gua kayaknya ga ada Wi-Fi deh nyampe ga ya nyampe ga ya ini konek Wi-Fi apa sih 5 GHz coba gua tarik kabel dulu deh bentar coba ya Winko tarik kabel dulu oke maksudnya ga ada di kabel iya harusnya ada sih Winko ga nyiapin nyiapin soalnya kemarin gua livestream yang gigabyte gua pake Wi-Fi aman aman cuman karena ga ada orang di kantor bukan karena udah mana sih ini port nah ini ada ada udah gua ganti kabelnya kabelnya malah jadi buffing nih gua colok kabel kan mati switching dia kan switching dulu cuma sih konek cuma sih konek cuma matiin luasainya dulu oke leh 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 si bego si bego gua livestreamnya pake tuh laptop yang gua cek laptop ini hehehe ya pantas kakak jalan internetnya hehehe kok berat gua ngapain ga hidup tuh tuh masih ngadat eh kenapa ya ga tau ngadat aneh ini tapi disini ga ada warning ini performance loss ya berarti hituan kita kali internet speed test gua juga beres si pio aman udah halo lo gelak amat ya ga ada yang marah-marah udah bre nge-lag turunin grafis ke ultra udah aman bang nah udah udah kah? udah aman kan? kalo masih ada stuttering kabarin soalnya di gue aman gua coba ganti-ganti resolusi deh video patah-patah tapi soundnya lancar udah udah aman sih Will? udah udah aman ya? lanjut ya ini HDMI nya ada dua ya portnya ya gua baru sadar maknanya? ini bisa passthrough ya? bisa passthrough dari sini buat ini VR ya? buat VR atau passthrough dari GPU? harusnya sih buat VR ya? emang passthrough? soalnya dia beda sendiri loh ini aneh oh iya warnanya juga ya kan? warnanya dibedahan coba kita lagi box ya? harusnya bisa passthrough dari sini deh pakai GPU dual HDMI and display port on board tapi ga di kasih tau sih buat apaan DP ya? ada DP sama ada 2 HDMI port sayangnya ini masih 1 Gb ya? 1 Gb apa 2? 1 Gb 1 Gb gua ambil fitball dulu deh eh bukan fit, liquid eh ga usah bisa deh iya bener nih yang 1 Gb pake tinta printer pake tinta printer kak berapa lama? pake tinta printer? sehari kali ini tinta printer kena mandi juga lu luntur iya kena mandi luntur eh luntur sama nama kak cuma video doang tadi ngelike ooooh suaranya ngebut lah ini ga ada apaan? IO covernya ga ada serius loh iya harusnya buat gua pake loh ga ada cover IO nya tuh ini gua ga pake ini loh semuanya udah lancar bugil son gaji doang ga lancar wah kalo gaji sih tanya bos lu yang komen siapa tuh? oh bukan ini orang sini ya? gua kira orang sini yang nanya bang yang lu gua di belakang kamera budget berapa ini? ee mobo 1,8 prosesor tuh seinget gua masih di 4 jutaan terus VGA nya itu di 6 jutaan eh tadi berapa ya? 8 ya? 8 jutaan harusnya sih di sekitar 20-an ya? 20-an ya? ada yang 6-an ga sih tadi? hmm? ada yang 6-an ga sih? ga ngecek gua kalo 6-an ga ada sih tadi sekilas gua cek sih ga ada tadi ini VGA nya harusnya belakangan sih ya naiknya ini udah yang di mobo-mobo mah udah SSD SSD dimans di dalam di dalam di dalam di dalam tadi mana RAM? di dalam RAM tadi di dalam RAM ini dalam box RAM udah iya nah untuk cooling ini cooling ini tadi sebelumnya dipake di PC-nya Aldo nih iya knock 2 kita colong ini seri apa sih? knock 2 bentar box nya disini kalo untuk gaming doang harusnya aman NHL9A iya buat gaming doang harusnya aman mini attacks bang mana case nya? case nya disana cuma biar ga menuh-menuhin frame iya soalnya lumayan ini soalnya dia ini kayak receiver obengku ilang ada obeng kecil ga tadi? nah ini ini apa? kayak biasa aksesoris box oh dia ada dudukannya juga ini apa ini remote? buat RGB RGB dimana? di casing oh ada RGB nya ada casing nya kan ada 4 kipas tuh itu kipas berapa cm ya? harusnya 10 8 engga lah eh 8 ya 8 apa 6 itu? 6 x 4 24 8 32 kayaknya 8 lah lu kan sih tutorial bener juga lu gua ampe lupa tutorial nah gini guys gini gini ah laptopnya ya ga ada keyboard apa? ini apain? keyboard wireless? keyboard wireless? ah ga usah lah gua mau ganti scene ke webcam hardware ga langsung gelap gitu kan mulainya gua ganti scene ke webcam buat ngasih liat nah ini buat close up jadi gini guys terus kalo ngeraget PC guys posisi prosesornya ya ini tuh biasanya ya ini gua ga tau kalo yang tidak biasa tuh seperti apa ngobonya ya tapi biasanya Ryzen nya tuh pasti ngadepnya sebelah sini nih ke arah port terus kalo RAM biasa pokoknya 2 lo cek lag aja gitu masukin slotnya kiri kanan sampe udah masuk lo bangnya ini gua copot dulu deh gua kasih liat jadi biasa gua begini nih biar gampang masuknya di gini udah masuk baru tekan dari atas sama bawah nah suara klak gitu klak ya bukan klak bunyinya satisfying banget bukan yang bikin panik suaranya dari atas ya jangan nyamping ya kalo ngedorong ya betul kalo nyamping ngebeler ke samping nanti dia ngebeler ke samping nah kalo SSD ini tergantung motherboardnya kalo disini dia disini nih dan ini tuh ga ada covernya kadang beberapa tuh ada covernya covernya lu tinggal angkat kalo ada covernya lu ga perlu baut disini terserah sih mau baut atau engga tapi biasa gua ga karena males tapi yang penting dia mah ketahan ke bawah aja nah yang ini tuh ga ada heat spreadernya itu beberapa motherboard ada kalo MOBO sih gitulah kira-kira yang simpelnya ini ga ada yang aneh-aneh soalnya partnya paling nanti di casing sih yang ga aneh dikit udah udah gua ganti casenya kardus mana gibahnya bang? ada-ada, gua ada gibahannya apa lu gibahan dari apa? itu itu VGA yang sustain powernya 600watt oh iya 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 gua iya iya gua sih gua ga tau ya kalo di jaman lu ya kalo di jaman gua itu ga masuk akal banget ya kita ngomongin suatu VGA harusnya ga terlalu jauh kalo VGA sih kan ya jauh dong kan gua pake punya bukap gua apa? masih pake Athlon 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 64 64 gue oh iya bener berarti masih masih bersasakan kalo jaman gua tuh PSU 350watt tuh gede banget tuh iya dan dulu masih banyak yang mentari ya mereknya iya mereknya mentari gua ga ngerti kenapa namanya mentari sih sebenernya iya PSU jaman kayaknya jaman dulu tuh kita ga pernah nyangka kalo satu satu komponen itu akan ngabisin satu PSU lu satu iya jadi satu PC bahkan ga PC jaman dulu ya PC jaman sekarang pun juga kayak punya gua tuh kalo load all semua itu bahkan dengan monitor gua yang yang punya gigabyte yang FV43U itu dengan HDR 1000 dan gua nonton dan misalnya gua sambil ngerender ya emang ini ini kelakuan gua rada aneh juga sih sambil ngerender kalo lagi ngerender kadang ngerender kan lama ini kayak sekarang nih PC gua disini lagi ngerender 13 jam sekitar 13an jam lah jadi kadang gua tetep ya gua mau tetep sambil nonton gitu itu total sama monitor aja itu bisa 600 650an jadi ini kita ngomongin satu komponen itu gua spesifikasi 3700X RAM RAM gua 32 RAM lu 32 terus 3080 jadi itu semuanya kerja setara sama satu VGA yang nanti akan rilis iya itu baru se-stand loadnya iya belum dia kalo lagi spiking ya 600 ga sih bener ga sih 600 itu se-stand ga tapi masa sih se-stand load kayaknya peaknya deh 600 coba itu gua cek jadi jadi kalo ngomongin dari PSU sendiri ya sebenernya agak kasian sih kalo lu pake PSU yang masih pake pin biasa gitu berarti kan lu butuh berapa tuh 24 pin iya kan 1 pin 8 kan iya kemungkinan besar maka kan yang 3090 Ti kemarin kan sama tuh colokannya cuman kebagi jadi 3 kan yang inannya cabangnya kalo 3080 kan kebagi 2 iya harusnya tuh udah pake yang 12V oh mentari angkatan jadul ya emang jadul banget itu PSU mentari gua pengen raget PC buat main game serius 600 watt ketinggalan update ke ketinggalan update iya 600 watt oh bahkan 800 nih sustainnya flagship AD AD tuh apa namanya Ada Lovelace itu bisa consume over 800 watts of power cuman ini 800 watts of power ini gua gak tau gabungan PC nya atau soalnya memang kayak 3090 aja rekomen rekomennya itu dari NVDA itu mintanya 1000 watt jadi memang kayaknya selama kedepan ini bakalan gede banget ya gejar-gejar ini soalnya cukup menarik sih jadi gua bener-bener excited banget untuk tahun eh tahun ini sekitar September ya ah iya harusnya di akhir tahun di Q4 cuman yang lucunya itu kemarin ada berita juga kalo Zen 4 itu listriknya akan naik nih ke hampir 200 watt terus orang pada heboh kan terus kayak baru ada kayak ada orang gitu loh ngingetin guys lo heboh Zen 4 mau 200 watt yang sekarang si yang udah 12 gen itu 260 watt bahkan bisa 300 iya bisa 300 jadi kayaknya gak gak ini juga sih eh pokoknya pertarungannya sih menarik banget ya gua bener-bener hoping banyak karena loncatannya harusnya jauh banget katanya 30 apa namanya amat punyanya AMD aja tuh yang 3000 series sama Lovelace itu bedanya bakalan jauh banget loncatannya eh lebih iya yang pasti bakal lebih jauh daripada seri 2000 kayak kemarin apa yang pake 2080 Ti itu cukup nyesek dengan dibantai sama 3070 gitu misalnya iya 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 ee jadi iya gitu terus lah iya ini bakalan lebih katanya sih harusnya expectation-nya adalah jauh lebih parah dari kemarin pembantaiannya jadi kalau lo pada mau beli VGA mungkin kalau masih bisa nahan terutama kalau lo pada pake 2000 series atau misalnya 6000 series sekarang 1000 series mungkin 1000 series ya mungkin udah kok 1000 series sih 5000 series iya maksud gue 10 series iya masih 10 series iya masih 10 series iya 10 series iya 10 series 10 series tuh masih usable tau kayak buat main game AAA tuh masih dapet medium 1080 Ti 1060 sama 580 itu udah gue namatin cyberpunk nya itu di 1080 karena gue setengah jalan pake 3070 setengah jalan gue pake 1080 itu gue masih medium iya kalo ada F oh iya terus ditambah lagi sekarang ada FSR 2.0 juga kan itu juga performance nya bener-bener bagus banget apa namanya FSR 2.0 tuh kemarin tuh di deadloop itu 147% dari FSR sebelumnya iya bedain ini tuh FSR jalan atau engga kewet itu kita pernah ngetes apa sih blind test juga kan yang gue mainin Anno iya iya jadi semua yang disini gak ada yang bener kalo itu tuh lagi jalanin FSR buat ngerti hardware itu ikutin beritanya aja sih sama gak tau ya kalo biar ngerti hardware ya gue sih karena dari dulu ngikutin berita sama emang gue suka baca-baca artikel yang terkait hardware aja lama-lama kayak kesimpen di kepala aja udah iya sih tapi wattage untung kita di kantor udah naikin ya kita di kantor sekarang 11.000 11.000 harusnya sih nanti buat ngerti-ngerti VG harusnya udah gak ada isu sih terutama 7.900 maupun 4.090 betul 40.90 atau ah balik lagi rakip isinya ini udah gue copot si backplatenya bawaan motherboardnya ini backplate standarnya buat cooler IMD bahkan beberapa cooler terparti juga pake backplate-nya AMD biasanya ininya yang gak dipake si mountingnya backplate-nya itu dipake nah cuma karena kita disini pake Noctua dia ada backplate sendiri jadi kita pasang backplate-nya si Noctua alasan gue pake Noctua ya biar cepet aja sih ngerakitnya sih soalnya tadi gue mau pake liquid cooler-nya si Aurus temen gue lupa ini kan HDPC ya kagak muat lah di mana-mana iya jadi ini ini simple sih masangnya sebenernya karena lu cuma perlu pasang hitsing-nya di atas terus lu baut dari bawah udah gitu doang oke gue mau jawab 4000 series harusnya di bulan September ya sekitar ya Q3 atau Q4 paling cepet Q3 itu harusnya barengan sama AMD cuman dari banyak leaks itu banyak yang bilang katanya kemungkinan besar AMD sama Nvidia Nvidia gak akan sama raw performance-nya sama AMD jadi kemungkinan besar Nvidia akan ngejar ke AMD untuk di gen berikutnya next karena AMD udah pake chiplet design juga katanya sih salah satu yang jadi faktor penyebab apa bisa ketinggalannya itu karena itu sih karena chiplet design dan buat gue juga rada aneh sih Nvidia untuk bisa nge-release satu VGA sampe harus 800 watt iya mungkin karena ngejar itu juga kali mereka udah apa perkiraan kalo AMD bakalan mungkin bisa kesana mungkin sih bisa kesana iya jadi kayaknya bener-bener menarik banget sih dua-duanya sih menurut gue jadi menarik ya untuk perang harga terutama kalo sekarang kita bisa liat harga hardware mulai eh bukan hardware harga VGA mulai turun terus ditambah lagi eh turunnya pas gak tau gue juga bingung gue menedak turun lho iya menedak semuanya kan turun bahkan OEM nya kayak Asus tuh dia bulan April tuh turun 25% eh 25 ya 25% turunnya harganya iya dari MSRP kan iya dari MSRP nah ini gue pake thermal paste nya ini langganan kita langganan dari ini kebiasaan Sony sih dia pake Artic MX4 iya jadi gue mau ngikutin kalo gue kan dulu kan karena apa sih thermal paste gak guna gitu kan jadi gue pakenya tuh yang thermal paste thermal paste yang botolan itu gak sih dulu gue udah nyoba macem-macem gue thermal paste kayak ini an apa iya dari padet cair kan pasta gigi gitu gue pernah ngetes pasta gigi iya enggak jangan jangan kalau Sony ngomong jangan berarti udah aneh banget tuh terus gue pernah apa gue pernah ngechat mobo gue itu masih soket 939 gue jadiin putih cuma 2 hari nyala habis itu habis itu mati terus kalo thermal paste ini biasanya kan orang bilang segede beras aja cuma karena gue orangnya insecure ya biasa gue taruhnya banyak iya gak usah terlalu tapet juga sih masalah lu bisa bersihin pake kita gak disponsorin tapi pake Rexco 18 iya betul tinggal lo semprot aja bisa bersih lagi kok kalo orang luar kan selalu pake alkohol cuman gue gak suka alkohol tuh blepetan karena dia lumayan lama kan keringnya kan iya nah yang gue gak suka itu cuman kalo buat bersihin komponen ya pake IP IP yang 98% gitu sih nah iya betul cepet sih langsung muap langsung muap cuman kalo alkohol yang isoprofil kan lama nah ini kipasnya kita pasang kabelnya kita pasang ke yang tulisannya sistem van inget sistem van kalo sistem van kalian ada garis miring pump nah itu mesti di cek di bios tuh dia ngedetectnya van atau pump pump karena pump itu gak akan jalan RPMnya sekenceng si van kayak kemaren PC nya si David kipas situ nya pump terus ngedetectnya pump jadi jalannya tuh maksimal cuman 2000 RPM eh 1500 nah ini kita taro backplate nya di belakang nah ini agak agak ribet kalo lu RAM nya lebih tinggi dari coolernya karena lu harus pegangin nah cuman karena ini RAM nya si gigabyte lebih pendek dari coolernya ini gue bisa taro terus gue tinggal baut aja kalo ngebaut ya lu tau lah ya teori ngebaut diagonal itu ya biar rata walaupun kalo lu gak diagonal pun sebenernya gak terlalu bermasalah sebenernya paling bermasalah itu kalo lu ngebaut cooler laptop tuh tuh bener-bener harus diagonal dan presisi tuh lu ngebautnya karena kalo gak retak buat yang nanya case processor tadi udah dijawab 5600 sama Amir harga VGM mulai normal ini belum normal ya belum normal masih harganya iya cuman turun doang tapi menurut gue iya masih belum reasonable sih harganya iya betul cuman kalo buat yang udah ngebet ya yaudahlah iya kecuali kalo lu emang beneran kalo lu cuman buat main game gue selalu mengingatkan lu mendingan PS lu jauh jauh lebih apa performance index nya jauh lebih tinggi iya sekarang kalo lu ngeliat harga atau xbox deh iya abis ngeliat harga VGA sih konsol sih emang jalan terbaik ya iya series X udah masuk ke Indonesia sih lu kemaren udah bikin game pass update nya game pass itu lu udah bisa 15 hari bu belum pertama iya belum pertama normal 50 ya normal 50 gak lebih mahal dari spotify coy lu kalo ngeliat juga game nya bener-bener bagus-bagus loh gua akuin game pass itu menarik banget sistemnya karena dia kan rolling kan iya jadi itu jauh lebih reasonable dan rolling nya gak terlalu cepet jadi lu masih sempet namatin iya iya game-game daydian rolling itu seinget gua per season ya? iya dan ditambah terus kan iya tiapin dan kadang mereka suka silent edition gitu loh untuk game nya xbox iya jadi kadang-kadang suka ada game bagus yang masuk iya tiba-tiba langsung masuk gitu jadi kayaknya kalo buat lu pada lebih fokus buat main game ya gua rasanya xbox lebih paling gini sih lebih masuk ya walaupun PS lagi bikin pesaing nya ya oh iya yang apa namanya? codename nya Spartacus iya Spartacus baik lagi hardware ini sebenernya gak hardware sih jadi windows 11 akhirnya menyerah untuk maksa orang pake microsoft edge oh udah? udah udah nyerah dia default browser nya kan tadinya banyak tuh yang lo harus ganti kan kayak lu buka file htm tuh mesti pake satu-satu lo gantinya iya iya itu tadi gua bilang ke David oh sekarang udah nggak sekarang di update yang baru udah nggak oh iya udah baru dia akhirnya menyerah karena banyak yang protes iya lah itu buat gua anti-consumer banget gila iya dan walaupun sekarang gua pake hp yang anti-consumer juga iya anti-consumer sih agak emang hipokrit memang kadang iya iya orang berubah sih people change gua bilang kalo gua gak akan pake produk apple cuman ternyata ya mau gak mau ya mau gimana yang kebutuhan dan reasonable iya soalnya nggak bisa kabur dari itu iya karena mereka offering bedanya anti-consumer sama sekarang sih kalo gua liat sih mereka nge-offer sesuatu sih buat konsumernya sih gak kayak apa ya anti-consumer yang sesuai dengan kamu sih gitu loh kayak bener-bener perusahaannya tuh jahat gitu mau konsumernya gitu ya apple menurut gua iya iya sih di beberapa sisi ya jahat sih kalo kalo misalnya nyetain produk dan produk itu di design supaya lu sulit untuk benerin tuh buat gua udah anjing sih iya bener sih itu ada bener itu apalagi kalo lu udah kebiasa ngebant apa ya ngebangun pc gitu ya terus lu ngeliat ada misalnya ada suatu slot yang sengaja ditutupin atau dibikin ribet atau dikasih lem lu udah liat orang yang breakdown max studio kenapa? wah itu bongkarnya tuh hanku ada 5 macem baut pertama ada 5 macem baut 5 macem maksudnya beda-beda baut iya iya bautnya beda-beda 5 macem panjangnya beda terus kalo lu mau ngebuka covernya lu mesti angkat PSU nya kan terus kalo lu buka kerangkanya lu harus nge-ncopotin semua port yang kecil-kecil itu dan itu beda-beda bautnya kalo lu copotin nih lu angkat nih kerangkanya nih lu harus nyopot baut lagi untuk ngangkat coolernya banyak banget dah jadi kayak sandwich gitu loh bener-bener udah PSU nya bugil kan gak ada covernya kan wah gila sih itu kalo lu PAT! gitu mati itu iya gua sih mendingan ngambil art atau ngambil ini eh apa apa Intel apa namanya yang abangnya Skoll Nook iya Nook atau Desk Mini nya AMD iya gua sih mendingan ya cuman balik lagi kalau kita ngomongin performance nya M1 emang lu ngeri sih emang ngeri dari wattage performance nya emang kecil banget iya jadi kalau ngomongin efisiensi emang M1 ga ada lawan ya sih ini ga lawan sih nah gua ambil casing dulu Windows 11 udah biasa dipake Deli gua dapit kayaknya semua ya ga ada yang pake Windows 11 kecuali si Winko sama ini lu juga Jor Jordi karena gua yang install ah tuh gua gapunya instalan Windows 10 son ya lu juga anjing yang gua punya cuman installer Windows 11 yaudah gua install ini ga enak eh gua gatau ya gua sih sampe sekarang sih gua masih ga paksa dia juga gua paksa karena gua punya installer Windows 11 soalnya emang udah gabisa kan setau gua kalau untuk yang baru dari Windows nya masuk gua apanya dari Windows nya installernya lu dikasihnya Windows 11 pasti oh bisa bisa tapi lu mesti masuk masuk ke dalam websitenya Windows iya yang kalau lu di depan nih lu pasti dikasihnya Windows 11 Windows 11 pasti kan iya lu harus ngegali-gali ke dalam emang nah untuk casingnya gua pake Paradox Gaming 222 gua gatau kenapa namanya 222 kenapa saya namanya 222 itu tanya Ableh apa Ableh kapan-kapan dateng ke sini bantuin juga kalian bisa rakitin bisa rakitin kita misi apa namanya kita biasanya beli di Vox Sound kalau semua sih hampir kita semua keperluan kita beli di Vox Sound di Mangga 2 karena lengkap sih karena pertama karena lengkap kedua bisa request ketiga after sales menurut gua after sales yang paling penting dalam kita membeli sesuatu jadi makanya kita selalu ke Vox Sound soalnya dia kalau sama konsumer kan cepat sama kita lebih cepat lagi iya sama konsumer juga cepat lu bayangin si after service nya itu pernah VGA nya rusak dia dari sana dia bawain itu kalau nggak salah Quadro deh karena buat kerja buat ngerender mereka beneran hari itu juga bawain itu VGA di hand carry ke rumah customer terus digantiin di rumah habis itu yang rusaknya di bawah jadi kalau lu ngomongin after sales menurut gua itu salah satu soalnya temen gua kan dia beli RAM nya Tim eh gua suruh dia beli RAM nya Tim biar after sales nya gampang kan karena kan gua kenal cuman ternyata pas rusak bermasalah sih banget rusak sih dia bawa sendiri itu langsung di memtest langsung tuker baru oh iya ya kalau disana ya enaknya sih langsung memtest langsung tuker baru karena dia langsung ada mensualnya biasanya kan lu suka disuruh nunggu kan seminggu gitu kan iya nah kalau itu tuh langsung di memtest langsung dituker baru barengnya bener-bener pulang dari situ lu udah bawa RAM baru enaknya itu walaupun gua gak ngasih tau si om Able temen gua mau dateng benerin RAM sih itu emang out of strangers aja ke sono jadi emang terbukti lah after sales nya lumayan oke oke banget sih pake liquid apaan ini ee cerita semangat 420 cerita malam ini 420 ee liquidnya 420 ben ben iya iya bener dia pada digrebek dia pada digrebek karena sesuatu yang ga lu lakuin anjing ee ee pake SSD berapa ini kita cuman pake 256 256 kita buat tes tapi arasnya SSD SSD mah banyak ya SSD banyak banget coy kalau kayak punya tim aja tuh dari yang murah cuma saran gua sih jangan beli yang murah ya kalau SSD ya iya jangan main-main sama harga sih kalau SSD jadi pasti selalu ada aja yang di korbanin sih pertama SSD itu yang paling susah belinya tuh lo harus merahatiin dia punya diram atau enggak udah udah cepet banget ini abis ya ya enak soal iya enak nih thank you ya tim ya itu dari tim itu oh ini dari tim group dari tim group Morinaga's Milk Caramel enak enak dikirimin permen aneh banget emang nama tokonya apa tadi? Foxharm kalau di tokopedia FHC store oh iya kalau di tokopedia FHC namanya saking seringnya gua buka tuh website gua sampe hapel di lantai berapa ya? lantai 2 lantai 1 enggak dong kok lantai 1 lantai dasar next kali ah iya iya lantai dasar next kali FHC gambar ah? oh sama ada racun yang lo harus tes itu ada bang gua lupa mereknya bangkunya apa ya? yang kayak ada kayak bangku sofa tuh oh iya gua lupa namanya tadi gua duduk disitu juga tuh iya gua duduk disitu enak banget soalnya pokoknya kalau lo ngeliat itu bangku yang gua maksud nih yang warnanya kayak agak ke ungu-unguan gitu lu jangan dudukin kalau lu dudukin lu jadi pengen beli iya karena enak banget terus itu lumayan modular dia bangkunya iya ini ini bisa dilepas juga ya nah ini karena ini motherboard kagak ada ini gak ada David susah juga ya gue ya apa? gak ada David yang bantuin gue ngapain? ini gak biasa kamera kalau gak ini diapain? soalnya gua mesti nyoloknya ke depan harus gua gantinya hah? ini gak nyolok emang? ini nyolok cuman gua kan mau ganti scene gua harus ganti sama ini nah kenapa itu gak ditaruh atas sini aja? ngelangin gak ya? ngelangin gak sih? ngelangin gak sih? eh kabelan oh iya ngelangin bener nah ini gua ganti ke scene webcam bagusnya rakit sendiri apa beli PC langsung jadi? tergantung kalau kayak gua mendingan kalau buat gua pribadi ya tergantung waktu tergantung waktu tapi biasanya gua mau ngerakit sendiri kabelnya biasanya iya iya sih tergantung sih lu nya gimana? kalau menurut lu waktu lebih mahal ya mendingan lu beli jadi gimana sih? gimana ya ini ya? ah gua salah gua ngeliat preview nya itu oke ini baut mas standar ya ini kayaknya ini baut sempet dibuka deh sama gua jadi bautnya cuma ada 3 jadi kita gak baut 3 aja nah ini kalo ini karena gak ada cover I.O nya ya jadi kalo lu rakit PC jangan lupa cover I.O nya lu cuma perlu tekan atas sampe masuk sambil tahan bagian atas covernya lu tekan bawahnya itu kan biasa orang suka susah tuh masangnya tapi itu triknya begitu nih gua baut se-ada-ada nya aja deh ntar juga mau gua bongkar lagi udah eh jangan lupa sesuai dengan rakitan kemarin direkomendasikan magnet obengnya karena kalo gak hidupnya susah udah ini udah cuman kalo diliat dari belakang coba emang agak aneh sih kalo diliat dari belakang jadinya kopong gini nih nah tuh karena gak ada cover I.O nya udah gua ganti sini dulu ke depan main game sip kalo artik atau noktua kalo diliat dari sisi noise RPM dan lain-lain yang dari yang gua tes sih kalo untuk consumer goods sih tunggu kipas atau apa nih kalo kipas sih noktua sama artik sih gak terlalu beda jauh kalo consumer goods nya kecuali lu belinya industrial PWM nya noktua itu baru lu berasa bedanya ini PS lu gak harus SFX kok ini bisa normal kan ya normal normal SFX bisa normal juga bisa kan bisa cuman yang dikasih bracket nya normal ntar kayak kemarin lagi kalo pake SFX iya gantung tak 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 gitu gak ini casing nya memang harusnya buat IPX doang hmm cuman karena dia flat iya kan naft dia jadi pipih gitu motherboard nya emang harus pake mini ITX karena emang space kan ada pacar nya Joshua oh iya ada pacar nya Joshua tuh ini depan belakang tempered glass ya jadi kalo lu ngerakit PC ini sendiri ya good luck lah sama kabel management nya biar gak keliatan iya susah sih kalo kayak begini wajar sih kalo lu misalnya merasa kayak berantakan gua gak menyarankan untuk first builder PC itu langsung bangun di ITX ya karena cukup rumit sama cukup sulit sebenernya tricky ya tricky tricky harga MOBO udah normal harga MOBO gak pernah naik harga MOBO mah normal normal aja lu liat belakangnya gini doang oh iya oh iya gak ada gak ada tempat buat kabel management iya gak ada kabel management jadi ini gua mau copot si kerangka PSU nya sebenernya kalo lu pake casing biasa sih ini simple banget sih lu cuman perlu slot ke belakang colok-colok-colok tercuali lu modul apalagi kalo lo PSU nya modular nyampe-nyampe gua udah tes iya oke sip hehehe jaga-jaga hehehe gua udah backup plan juga tenang aja hehehe itu GPM mod mod aman aman thank you ngerasa gak sih computer culture udah sepi semenjak culture nya sih gak berubah sih menurut gua cuman orang yang upgrade aja gak ada maksudnya ini orang ada yang bilang computer culture jadi sepi semenjak harga GPU gila-gila sih enggak sih oh iya sih karena tetep ada aja sih yang beli pindah mereka tuh jadinya tuh memeras performa GPU mereka yang sekarang jadi kayak lagi banyak gitu loh di forum tuh orang ngeganti cooler dari si VGA nya itu yang lagi sering dilakuin tuh kayak gua kemarin gua iseng-iseng nyari ada ya jadi pengganti thermal pad itu lu pake lempengan tembaga itu yang lagi banyak gua liat sih kalo sekarang sih arti XB1 bukan ini kita pake RX 6600 XT ini ya? ya XT ini tes lu kita modular jadi jadi gak terlalu berantakan sebenernya sih gua selalu merekomendasikan modular ya kalo lu mau mempermudah hidup lu cuman memang kalo buat orang awam tolong dibaca label kabelnya ya karena kemarin temen gua abis ngeledakin motherboardnya karena dia nyolok PCI nya ke CPU CPU nya ke VGA dan dipaksa itu hati-hati itu backplate ngubuh bukan backplate kali itu kan kali maksud lu apa namanya Ayo panel Ayo apa sih namanya Ayo cover iya Ayo shield Ayo shieldnya gak tau dihilangin kayaknya sama Winko kayaknya ilang sama gue oke soalnya ini motherboardnya baru harusnya yaudah kita belum belum nyoba eh gua belum boleh jawab nah apa namanya 1660 Ti enggak lah jangan lah nambung mendingan 30-50 sekalian biar lu bisa nyobain BLSS sama bukti kalo dia bisa pake PSU biasa ray tracing ini frame bawaannya masuk aman yaa udah ngebengkok ya frame nya ya gua sih 750 ya iya bener bener minta saran dong kalo beli PC yang langsung jadi ee sebenernya salah satu yang gua paling males ya sebenernya dari dulu karena sekarang tuh orang kalo kalo lu bisa PC tuh pasti ditanyain sama orang banyak mau rakit atau misalnya install ulang itu udah hal yang apa ya paling males ya itu dari jaman gua SMP bahkan kerjaan gua kayak gitu jadi gua sekarang sih gampang gua cuma nanya budget lu berapa dia udah ngasih budget gua kasih nih gua kasih kontaknya Foxhound iya kita lempar memang kita sering lempar gua sekarang lempar gua sekarang lempar gua gak perlu ribet karena walaupun gua yang cuma ngerakitan doang kalo nanti nih 6 bulan atau 3 bulan dia bermasalah ke gua ke kita nah itu dia yang gua paling gak mau jadi mendingan lu ke toko aja betul setuju gua iya jadi kalo misalnya lu nanya gua minta sarannya kalo beli PC yang langsung jadi menurut gua ya tadi balik lagi lu mendingan ke Foxhound lu kasih tau lu budgetnya berapa mereka yang siapin cuman sekarang ada trend baru yang nanyain gua apa laptop oh iya sama kayak kesannya gua laptop tuh tau semuanya nah itu nah harga gitu-gitu itu kejadiannya gua kenapa bang ya lu jawab aja iya dong tiga juta tiga juta tiga juta apa tiga juta oh gua kan realme gua realme sebenernya banyak handphone tiga juta oh banyak samsung ada tiga juta samsung ada tiga juta e-series baru ya lama e-series tadi dulu emang kalau gua gak tau iya gua tangannya cuma 2 ada j e oh gua gak gua malah baru tau dong aja samsung ada banyak gua kira cuman itu 2 ini plate buat SFX dia udah dapet plate untuk kaisu SFX nih mau bu tapi kalo ada yang nanyain gua PC ya bang Jor ngelempar ke gua enggak 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 ada satu jawaban lagi kebetulan gua udah gak di cranky tag udah gak ngikutin oh iya bener kalau gak dia ngelempernya ke gue laptop gua tuh yang tadinya gak hafal harga laptop sampe hafal gua di lorotak jadi kayak budget lu berapa 10 juta nih gitu gua udah ada jawaban template gua gitu loh iya gua sih gak cuman memang yang paling sulit itu untuk menghadapi orang yang confirmation bias iya makanya sebenernya dia gak tau mau beli apa dia mau cuma dia pengen dia ngarep kalo jawaban itu sama dengan apa yang dia mau beli iya itu yang paling sulit itu gua selalu nanya gitu sih gua selalu bilang sih kalo lu udah tau lu mau beli itu ya kenapa gak lu beli aja karena buat apaan nanya nanya lagi ini 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 apaan kalo gua bilang kalo gua sih bilang gua udah gak ngikutin sekarang cepet 6 bulan udah ada yang baru itu juga bisa sih dipake buat banyak orang sih gua gak bisa ya kalo kita gak bisa kita gak bisa tapi yang orang lain bisa pake iya buat orang lain banyak yang bisa pake itu bilang sih kayak gitu lu udah gak ngikutin kalo kita kan kerjaan ya pasti dikitar pasti dibengboong kan 6600 XT atau 3060 kalo lu lebih prefer sama pure performance 6600 XT itu brute power brute power terus ditambah lagi FSR 2.0 ya konsol akan menggunakan itu jadi akan lebih banyak game yang akan menggunakan FSR juga dan dapet push juga sih harusnya terus ada ini kan super resolution yang kayak filter itu gua bilang jadi di semua game ada oh ini RSS iya gua lupa kepanjang iya terus 6500 XT di bawah 3-4 juta worth it gak? iya lu masih 58 ku lu can? masih masih 4GB lagi dia belinya tuh di perantara harga naik jadi udah beli processor gak lama VGA naik jadi VGA nya baru kan 5600 enggak gua jadinya pake 5600 XT oh iya lu pake apa? 5600 6500 XT lah kok lu lah gak perlu jual lah kayaknya berlebihan jual 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 6600 XT recording pake apa, 6500 kali maksudku bukan 6600 nih, gua sebelum ini paket PC ya, balik lagi ini sebelum lu pasang PSU nya jangan lupa dicolok dan di chat naikin nyala kalo engga lu harus bongkar lagi itu jangan lupa, ini selalu ada kabel XSender kalau buat casing-casing yang emang ada XSender kalo engga ya biasa di belakang, kalo ini kan PSU nya di dalam nih udah itu doang, lanjut Sio ini ada yang nanya nih, NVMe hal apa aja yang perlu diperhatikan? di RAM, di RAM itu doang sih, sama biasa kontrolernya kalo SSD yang bagus tuh kontrolernya biasanya pake visong visong nah itu doang sih kalo ngomongin di RAM, kalo ngomongin apa kayak dia pake SLC atau pake QLC atau TLC, itu agak terlalu sama ukuran sih ukuran gua rasa kita bakalan banyak yang bakalan makin bengkak dan itu juga salah satu faktor yang gua kurang suka sama beberapa orang yang paling gampang langsung menyalahkan game developer, untuk bilang kalo apa namanya, game itu ga optimize, contohnya itu kayak MK apa sih, MK berapa sih yang terakhir keluar? MK 10 11 ya 11 season, eh berapa do? 11 11 kan bener ada udah ga disini ya? 11 disitu deh iya, jadi di MK 11 itu kan size-nya tau gua 140 atau 150GB gitu untuk suatu game fighting itu banyak orang yang bilang kalo ga masuk akal lah, ngatain apa namanya, developernya segala macem yang jadi isu adalah kalo lu ngomongin suatu game yang game fighting, yang tentunya ga lebar dan segala macem banyak banget details yang harus lu perhatiin karena lu pengen semua modelsnya, mapping, materials dan semuanya itu bener-bener sedetail mungkin nah itu akan membutuhkan resource yang gede jadi kalo lu perhatiin kayak lu bisa deketin nih ke orang-orangnya nih kalo mereka senyum dan segala macem itu tuh force-nya itu ketarik loh jadi udah bukan kita ngomongin Barbie doll lagi nih jadi bener-bener lu bisa ngeliat kalo ada pori-porinya dan kalo lu misalnya ngeliat itu beneran ketarik gitu loh pori-porinya jadi udah bener-bener sedetail itu untuk Mortal Kombat 11 jadi gua rasa 140-150 adalah suatu hal yang normal jadi kalo lu misalnya ngeliatnya kedepan seperti itu jadi siapin aja untuk storage akan lebih gede ditambah lagi untuk game-game yang mungkin nanti akan multi-platform ada di series X, di PS5 itu udah pasti standardization-nya menggunakan Gen4 belum lagi direct storage itu kan uncompressed nih filenya nih kebetulan nah iya itu dia itu tuh butuh size-nya gede banget lu bayangin game 140GB tuh bisa tebus 200 kalo udah ga compress nah kalo makanya itu banyak banget yang ngatain developernya kalo apa sih developer jamaah sekarang malas ga di compress dan segala lu kalo untuk uncompressing itu akan membutuhkan resource yang lebih gede lagi berarti antara di VGA atau di operate ke CPU iya betul terus kalo RAM lu misalnya juga buluk ya performance gamenya jadinya ancur jadi makanya mereka milih ya mendingan compression-nya itu ga usah terlalu tinggi tinggi gitu loh jadi emang itu loh banyak banget orang yang komen dan teriak-teriak walaupun sebenernya mereka cuma tau service levelnya doang ya sebenernya kayak ini sih masalah apa sih namanya gua lupa bukan sindrom apa yang lu baru awal tau tapi seakan-akan lu udah tau semuanya iya bukan tongkosong buri nyanyinya ini wah apa ada yang udah ini ada yang inget kan hmm ga ada yang inget iya mandala effect bukan bukan mandala effect ya gua nebak aja itu mah hehehe oh ini apa Dunning Kruger Dunning Kruger Bang kalo PCnya ga cepet panas kenapa ga dimasukin ke kulkas mini aja ya ada tapi gua ga bisa apa Inggris masukin ke kulkas itu gini cara angin bekerja itu lu mindain panasnya ke suatu tempat tuh PC kalo lu masukin kulkas ya kan panasnya disitu-situ aja ga pindah ya kulkas itu bukan untuk mendinginkan eh iya bukan untuk ngeluarin panas yang ada dan lu dinginin kan ini kan produksi terus betul kan kalo di dalam kulkas itu barang-barang lu semua ga memproduksi panas iya dan yang lu harus pikirin juga kalo lu pake cooling itu bukan berarti panasnya ilang ya lu harus ini gua ga ini sih ini kayak lu ga SD ya kalo lu nanya jadi apa namanya harusnya di SD lu diajarin gitu loh hukum fisika jadi panas itu cuma dipindahin jadi kalo misalnya disini ada 400 Watt itu 400 Watt itu dalam bentuk energi yang dibuang nih jadi kalo misalnya ya jadi kalo dibuang kemana nih ya tergantung ke suatu tempat ya ke suatu tempat kan berarti artinya kemana ke ruangan lu nah jadi kalo AC kan adanya pake BTU nah BTU itu lu hitung sama jadi kalo misalnya lu mikir oh ruangan AC 4x3 cukup 1 PKI kalo PC lu 1200 Watt ya ya ga mungkin bisa 0,5 gitu misalnya boleh untuk PK nya jadi kulkas itu tidak bisa meninginkan kecuali kecuali lu cabut kompresornya lu bikin itu kompresor jadi liquid cooling ke PC lu itu bisa untuk liquid cooling itu bisa itu bisa secara teknis ya secara kita ga punya alat-alat jadi ga bisa bikin kontennya ya 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 itu terlalu banyak model kalo bikin konten itu 1800X besok apaan tapi di 1800X apaan oh ganti lah gila 1800X mobil lu apaan kalo mobil lu X series seharusnya lu masih bisa ganti ke 5000 series menurut gua yang paling nyaman tuh sekarang CPU yang sampe sampe ke depan-depannya kayak gua bahkan mungkin bisa gua bisa bilang 4 tahun ke depan atau bahkan 5 tahun tuh lu ga perlu ganti adalah 5600X oh iya itu sweet spot banget sih iya itu 5600X sih bener-bener wah sulit banget lah untuk dia lawan lah sangat versatile karena dia punya IPC kencang iya IPC nya kencang harganya murah dapet 12 core untuk game-game juga masih kerman banget 6 core 12 thread eh 12 iya 6 core 12 thread 12 core agak seong tuh disitu tadi ini kita ganti ini kita pake PCI Racer karena VGA nya akan miring dan berdiri ini tadi gua barusan beli di FHC Store 2 jam lah gua dimangdu dan padahal kita punya padahal kita punya Racer itu kesalahannya di David iya dan gua juga ga ngecek kan PC yang ada disini barang-barangnya ini gen 4 compatible ya? engga nah susah banget disini untuk nyari PCI Racer yang gen 4 compatible nah itu ya jadi kalo lu misalnya lu masih langka banget disini harus inget juga kalo misalnya ga gen 4 compatible jangan lu running di gen 4 ya itu soalnya bisa bahaya ada beberapa kasus yang bisa kebakat ee iya betul eh bukan kebakar ya bukan kebakar kan cuma nama namanya mati jadi ga kebaca VGA nya yang di rakit ini kira-kira total budget nya berapa? ee 20 maksimal 20 tapi kalo PC nya doang sih gua perkiraan gua sih ada di angka 16-17 mah ini MOBO nya murah? MOBO 18 prosesor 4 jutaan VGA 8 juta prosesor kan kita 5600 ini? iya 4 jutaan oh 5600 4 juta iya oh gua kira gua kira 3 koma ga ya? engga yang 3 koma itu apa? soalnya lagi tinggi banget di main 5600 sekarang oh kalo lu misalnya main 1080p mungkin worth it lu ngambil 5600x tapi kalo misalnya lu main di 4k lu makin 3600x masih aman kalo lu mainnya di 4k ya? tapi kalo lu di 1080p dan lu ngincar higher frame rate ya soalnya bottleneck nya nanti bakalan di CPU gainnya tuh lumayan jauh tapi kalo di 4k gainnya lu tetep jauh pake 5600x tapi 1% nya doang yang lu bakal bisa rasain sih ini kita harus copot catch buat VGA nya ini lagi ya ini step-step selanjutnya ga gua jelasin karena ini ga umum karena ga umum sama sekali ini ga akan gua jelasin secara detail step-step yang detailnya nanti setelah ini gua mau pasang kabel front panelnya ini gua mau pasang ini dulu biar mempermudah hidup ini tadi lu bilang harganya berapa? 375 oh karena lu ngapa beli yang begini? looks banget coy karena ada catch nya ini ga ada lagi ini kayak sarung ribbon ribbon apa namanya? ribbon cable jaman gua dulu bawang-bawang PC tuh ada yang neon eh bukan apa namanya? UV UV reflective norah banget tuh terus ini gua gunting apa namanya? gua robek-robek ribbon nya terus pake sleeve asik norah banget itu itu bisa ilang warnanya yang UV itu emang iya ga bisa ilang baru jadi kan keren kan? pendapat pendapat kita tentang Ryzen 3D ya menurut gua itu ga bisa di overclock karena ya udah di push dari sananya sih 5800 3D iya karena udah di push jadi gua rasa ga perlu di overclock lagi tapi emang itu catch nya gede banget sih ada bang di toko online PCI Gen 4 riser oh ada ya? udah ada sekarang soal kemarin gua nyari itu masih agak langka barangnya terus gua kan takut ya kalo buat barang-barang yang ga jelas asal berantahnya kan? iya sih gua kalo beginian gua prefer dari brand yang jelas iya soalnya dia tuh bakal nempel emang motherboard sama VGA gua gitu kalo cuma kayak masalah lampu RGB mungkin atau kipas ya gua ga terlalu bermasalah sih cuman kalo yang emang harus nempel dengan hardware-hardware ini gua agak riskan kalo gua ganti dengan yang brand yang gua ga kenal Esa nama case nya apa? apa tadi gua? Phantom Paradox Gaming 2 2 2 2 3 2 3 2 dia ada macem-macem sih cuman yang lagi gua pake sekarang yang fanrip wow itu keren banget itu casing ntar gua juga mau nanti 4,2 5600x 4,2 ya lebih ya mendingan lu beli 5600x kalau gitu daripada 3600 ini catch nya 4,2 resmi iya banyaknya ini masangnya gimana ya? ga ada pukupan luarnya lagi buat kisaran harga sekarang mending beli kalo lu misalnya masih bisa sabar mending ngatung gua 4.000 sama 7.000 series keluar di Q3 atau Q4 ini ini merek link up lah katanya recent gen 4 dari D3 DTG aman berarti? itu aman kalo D3 nya jelas sih DTG jelas lo harus tau harus kemana kan jadinya iya lo tau kemana kalo kenapa napa ntar gua harus baca buku panduannya dulu ini pas gua ambil casingnya nih yang pertama gua make sure buku panduan sih karena kalo engga payah banget iya jadi oh by the way kalo lu beli casing ini dia ga include sama PCI riser jadi beli lo inget ya baca buku manual gua emang paling mati berkali-kali terjadi berkali-kali ga baca buku manual riser itu untuk apa? riser itu buat biar posisi VGA nya itu ga harus ada di MOBO jadi kalo misalnya lo mau VGA nya di luar casing lo bisa pake riser kalo lu lebih dingin udara seger kan kalo lu taro secara apa secara alam alam tuh panas tuh ke atas kan sedangkan kalo lu ngadep bawah kan dia nembak dan dia ke atas tuh hehehe jadi kalo lu nyamping dia langsung pergi gitu banung tuh average berapa sih? 20 berapa jam? kalo siang kayaknya 24 25 malem? malem bisa ada 20 nah iya enak kan loh jadi ambient template iya mah saran gua sih VGA kalo lu tinggal di banung taro luar kalo gua tinggal di bandung sih gua mungkin akan open case sih gua rasa karena ga terlalu debu disono ah tetep ga separah disini sih yang gua rasain kalo disini mah ga ada obat ya tadi aja gua kesini ke kantor ngeliat polusinya parah banget cuy gedong apaan sih yang apartemen ini dari eh ga keliatan gila gua kira tadi oh hujan nih di utara debu anji eh ini apa namanya polusi gila emang harus ada covid V2 oh iya seset boset capek bos soalnya parah banget gila-gila gua liat polusinya sih yang sebelumnya kemarin-kemarin tuh kayak jelas banget gitu bisa ngeliat sekarang sih gila smoke gitu isinya ini kalo beneran ada covid V2 sih ini video bisa jadi bukti anjing kalo itu konspirasi dan Sony tau konspirasi itu hehehe aneh ya ini posisioningnya ya sangat aneh ini posisioningnya PCI racernya dan PCI racernya itu kan sebenernya sangat ringkih ya jadi gua agak takut nih kalo langsung gua bengkak-bengket enggak lah aman itu aman gua bengkak-bengkakan takut lah aman aman kadang Sony memang dia dia memang ngerti hal-hal kayak gini cuman kadang kalo bukan dia ngerjain tuh dia pede gitu karena bukan dia ngerjain kan iya sih jadi dia pede lebih rekomen stick enggak stigma inian lah dualsense udah lah enggak ada obatnya lah lo tabung aja lah lo mau colok PC juga dualsense udah sekarang udah banyak game yang support dualsense tapi Elden Ring gua anehnya enggak ya kenapa ya harusnya iya ya Elden Ring enak banget kayaknya kalo dia itu iya tapi kalo pedang berat lo ngayun berat hidup berat juga itu Elden Ring saya emang cantik banget ya game deh gila sih itu game tapi gua ngerasa biasa aja sam kayaknya tau sih gua sih demen banget tuh karena temanya kali tema lu ya mungkin sih apalagi yang eh terspoiler ya jangan gua gak tau dari berapa banyak dari lo pada yang udah namatin udah namatin lu kemarin kan ngeliatin kayak orang main tuh ada yang apa level designnya tuh kayak wah ini gua ngerasa wakanya gede banget nih atau ada lagi yang lebih gede lagi gitu guys gua mau nanya nih ini kan dia harusnya berdiri ya dia ngebautnya dimana nih? apa dia gak dibaut? gak mungkin dong gak dibaut? enggak gak dibaut cuman gak apa-apa yang penting intinya kan enggak sih gp nya lecture aja mau gua ngaruh ke performa gaming enggak dulu iya sekarang udah lama enggak lah harusnya gak ada perubahan gua cuman ngomongin masalah itu doang gak salah ingetin VRM itu yang paling penting sih dualsense bisa dipakai di PC bisa dan banyak fitur ituannya juga bisa haptic maupun apa sih namanya adaptive trigger adaptive trigger nya juga bisa di beberapa game nya belum semua tapi itu ada di PC gaming wiki lu bisa liat list game-game apaan aja yang bisa support dualsense dualsense cuman kalo untuk controller nya sendiri mapping nya udah sesuai sama dualsense kok jadi gak pake X input lagi iya gak pake X input ngomongin raket PC ini gini gua inget dulu PC itu harus ada tombol turbo nya di casing tombol turbo jadi kalo dipencet ngelak gamanya langsung apaan kai gak tau gua jadi casing gua dulu ada tombol turbo nya kalo dipencet malah ngelak kalo dipencet jadi ngelak lu siapa sih anji gak tau bokap gua PC ini loh apa namanya BenQ rebuild nya udah PC jadinya BenQ game 14 game 14 kapan keluar review ngincer tuh laptop tahun ini gak tau itu kayaknya William belum pegang gua gua belum pegang bareng final nya ya itu kayaknya William itu bareng hand sound nya sih masih di gue cuman gua belum pegang bareng final nya pengen sih review cuman soalnya kayaknya kenceng gitu kemarin tuh bener2 gak stabil gila tiga puluh tujuh puluh dari Radeon enam ribu tujuh ratus oh dia nanya tiga puluh tujuh puluh dan enam ribu tujuh ratus nah kompetitor nya kompetitor nya kompetitor nya enam ribu tujuh ratus sekarang sih udah mulai head to head ya bareng-barengnya yang gua gak nyangka tuh lima ribu tujuh rosa eksi performance nya gila enggak enggak dualsense kalo main game gak harus pake big picture kok udah langsung kayak kemarin gua main GOW langsung lah atau kan gua main di PC adaptive trigger nya juga nyala semua nyala semua nyala semua Far Cry juga semuanya nyala itu berarti kalo lu punya PC dan lu punya dualsense sudah ya lu bisa ngerasain apa yang di PS5 rasain ya apa ada bedanya enggak ada sama persis Valhalla juga sama Valhalla juga udah bisa lucu juga kalo mau belajar main game RTS game apa Starcraft kenapa Ryzen kapan rilis enggak tau ya itu harus nanya AMD ya walaupun gua bisa punya juga gua gak akan bisa ngejawab karena ada EDA pasti kita ditendang iya pasti kita di cok kapan dashmate baru tanya Jordi tanya 2 dashmate baru dashmate baru Jordi kapan Jordi Jord Jord budek banget kapan dashmate baru bisa kasih bocoran enggak boleh enggak bulan depan akhir April harusnya bisa desain nya nanti gua foto di IG gua desainnya desainnya sebenernya gak satu foto pokoknya kan agawa ah yang itu ya oh enggak yang satu lagi dong yang belang yang belang tuh bisa ditonton detail gini kan emang bocor kok emang bocor di sensor udah yang mata apa dilecek cuma itu baru dateng satu dua doang buat prototype ya satunya ntar lo lelang di bukber lo lelang di bukber di acara bukber ya lumayan sih jadi di lelang bukber nanti ada live option tapi harus cash ya harus cash wah anjing jadi banyak orang bawa cash dong bahaya dong itu acara ya itu tujuan jangan dong itu tujuan jadi skasus 1050 untuk 2022 enggak ini saya melakukan pekerjaan yang sangat riskan ya ini bisa aja PCI erasernya rusak ini ini colok dulu lah enggak gua ngukur tadi lu baru ngukur lu karena lu mau pasang ini gua pasang dah oke kalau lu main di 4k harusnya enggak enggak parah bottleneck kalau di 4k kalau di 4k harusnya masih aman sepertinya saya salah pasang ya risernya enggak begini harusnya ada rencana bikin desk mat ramadhan version enggak jor ada merch baju harusnya ya yang ramadhan ya aku bisa nanti BookBur tuh sebenarnya bajunya kita lawan baju BookBur juga kita tanggal udah habis sih BookBur 18-19 something minggu 3 pokoknya minggu 3 gue main di 1440 1440 gue rasa udah 5600x masih 5600x nah ini lebih make sense nih ntar ntar saya masih bermasalah dengan VGA nya ya gua pasang front panel dulu dah apa saat ini waktu yang tepat buat upgrade komponen ee contohnya apa nih kalau VGA VGA gue rasa kalau lu enggak butuh buru-buru banget dan game-game yang lu mainin sekarang masih soalnya orang banyak yang mikir upgrade terus tapi ujung-ujungnya mainin game nya itu-itu juga kayak gua VGA kenceng-kenceng tapi yang gua mainin juga warms golf with friends phasmophobia jadi gak gak banyak gitu loh game yang lama gua habisin mayoritas dari orang bahkan juga balik-baliknya ujungnya kalau gak ke League of Legends Valorant Dota jadi kalau lu ujung-ujungnya cuma itu doang ya rugi sih kalau lu kalau masih bisa bertahan mendingan tunggu aja lagi juga harga game kan jadi makin turun selama lu sabar hd1 paling mentok ujung-ujung warif-warif iya lebih ini lah lu sebagai passion gamer itu justru jauh lebih diuntungkan pertama dari segi lu bukan orang yang menjadi first tryer atau gak ada apa ya bug fixing dan segala macem game nya udah selesai atau misalnya kayak GT7 kemaren lu udah tau ada microtransaction iya microtransaction apa segala macem jadi harusnya gak lebih enak kalau lu sebagai passion gamer lah dari segi hardware maupun dari game nya juga passion gamer itu maksudnya gamers yang sabar ya bukan gamers yang passionate ya oh iya iya passion passion bukan passion bukan passionate gamer ini kalau ngomongin front panel sebenarnya formasi front panel itu sama-sama aja gak ada yang beda standard lah front panel itu pasti 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 begitu gitu formasinya dan gua tuh udah ada nge-cheat ya jadi gua udah gak perlu nyolok ke papannya langsung gua udah punya adapternya gitu jadi kalau udah kelar gua susun gua tinggal kumpulin terus gua bawa aja seublek gini kita gak ada water bottle Jo? gak ada belum kapan? mereka sih kita bikin baju baju dengan maskot kucing kita tiap kucing tuh merepresentasikan tiap konsol tapi xbox gak ada water bottle lah bikin yang bagus yang harga tujuh ratusan gitu beli water bottle dan desk matlabnya dapet ini enak aja fotonya Aldo foto Aldo yang mana nih? Aldo fotonya banyak dah ha? foto Minko foto gue juga banyak tuh foto Aldo fotonya Minko banyak tuh foto tuh foto Minko kita cetak di botol dan jing gede banget kamu minum atau aku dapetin makan kolak bang? kan belum puasa ya? biasanya kolak yang jualan tuh pas nanti pas udah belum puasa tanggal babes sih jadi puasa gua belum bom liat 2 atau 3 April? 2 atau 3 April? tanya Jordi gua cuma singkat gua dari kemarin kita briefin dulu tergantung kalo lu tergantung lu ikutinnya mau yang Muhammad di atal NU kan balik lagi bang ada monitor curve ultrawide yang OLED gak bang? jangan jangan beli udah nanggung lu mendingan nunggu nanti QD QD OLED? lebih lama burn in ga ada burn in malah susah ga bisa burn in malah masih bisa dikit tapi kecil chancenya ga kayak OLED sekarang mendingan nunggu QD OLED lah ini front panelnya disamping ya? oh iya iya bener salah satu yang karena dia disamping disamping slot RAM untuk si MOBO nya front panelnya jadi ya gitu lah lumayan riwa hidup jadi harus nyabut RAM lagi dan kalo bisa sih lu pasang sebelum ini sih sebelum ngapain? kalo lu udah tau kayak saya bakalan sempit dan segala macem pasang kayak gituan tuh sebelum power supply atau di luar? kabel-kabel lah water-waternya kerja sama sama Tupperware? itu urusannya Jordi ya untuk masalah kerja sama kerja sama dia harusnya di partnership juga sama Tupperware kalau tupperware kalau tupperware atau tutupnya suka ilang kalo Tupperware lu ga main The Settlers? nanti nanti gua bakalan live streaming pas udah mulai deket-deket bulan pasnya gua akan live streaming itu ya akan live streaming eh loading dulu apa sih gua tadi lupa eh nanti gua lu ga mau kasih ga mau kasih liat gamenya sih tadi iya gua lupa gua lupa judulnya ada di steam gua nanti gua ituan deh gua liat di di IG gua update nama gamenya yang gua bakalan soalnya gua suka banget gua ngeliat cerita sama itunya sih update-nya cuma install lu terus nama Ginepac udah ga ada background ga ada apa-apa jadi orang gak ngerti jadi orang ngecek sendiri jadi ngecek sendiri beli di mana bang hardwarenya hardwarenya mah lengkap gigabyte siapa yang ga tau gigabyte gigabyte siapa yang ga tau gigabyte ada di official store gigabyte komponen dan ada dimana-mana lah lu mau bilang gigabyte mah aman lah dan punyanya gigabyte yang gua selalu bisa bilang bener-bener bagus kalo lu bukan pro player dan segala macem ya yang perlu bener-bener ya kayak QD OLED kayak contohnya ya yang bener-bener pixel response time-nya bener-bener bagus banget rapet lu bisa ngambil FD 4GBU itu bener-bener worth it banget display-nya ini front panelnya depan kabelnya depan kipasnya depan ini mah letak-letak letak-letak pasti bunyi nih ini nih gua colok dulu USB ini kalo buat kalian ya sedikit tips ya ini USB 3.2 aduh gua bingung udah sama USB dah tolong dah ini tuh dulu namanya USB 3.1 terus dia ganti nama jadi USB 3.1 Gen 1 terus dia ganti nama lagi bukan nambahin nama USB 3.1 Gen 1 Super Speed 10 terus sekarang udah ganti nama lagi jadi 3.2 Gen 2 Super Speed 10 ga ntar USB 4 iya kalo USB 4 dong gampang enak cuman ntar bakal ngikutin ini lagi iya sih ga tau dah gua dah USB itu ribet namanya tim e-sport FASMO bakal kembali lagi ga bang oh jadi kemaren oh nanti akan ada recording nya di AMS kita kemaren abis trial nyoba member baru ternyata lebih berudu dari Winko Winko apa namanya Winko itu ga nyambung karena dia ga tau game nya nah ini cukup tau game nya tapi ga mau turun dari dari truck nya nanti lu akan liat siapa orangnya kerjanya cuman live report doang iya live report 10 10 10 iya mati HD audio harusnya tuh FASMO tuh ngeluarin update bisa ngedorong temen ga? bulan puasa nanti livestream main game survival lagi mungkin ya cuman ya pasti kita jadwalnya ada FASMO sih untuk nemenin malem menuju SAUR SAUR apa buka son? ga lah ga mungkin lah ga mungkin bangun ntar paginya ini apa ya? PDG lah ini ga ada RGB header oke ga ada lah ga ada ya? ga ada make sure aja gue ga ada harusnya ga ada nyolok mana nih nah ini nyolok mana nih PDG bisa di atas oh ketutupan ini walaupun ada ini nih oh iya itu dia USB header ini jangan pernah salah colok USB header yang yang 5V tambah 12V ya iya itu kebakaran juga amus ehem best price to value VGA saat ini apa bang? 57 sih gua 57 sih gua gua sih tetep bilang 5760 harganya tadi itu bener-bener oke banget atau 6600 XT kalo lu ngomongin dari performance ini kabelnya kalo ga mikirin masalah retrace ya retracing performance ini kabelnya ga bisa diapa-apain ya jadi dia akan begini aja hidupnya nah selesai gua tinggal bi gua harus nyolok kabel PSU sebenernya gua tuh udah tau ya apa header pin dari PSU ke CPU itu ada di atas tapi gua selalu lupa buat masang iya gimana masangnya lu muat emang bisa bisa tangan gua kecil ini udah berapa selesai lu masang? ya bentar lagi kelar nyala lah ini mah udah mau selesai udah mau selesai jaman dulu kita kalo masuk selalu gagal ya? ya udah selesai selesai ya udah selesai selesai kita saat ini berapa ya? kill death ratio kita kill death ratio sekarang jarang sih yang ga nyala tuh cuman ya jarang sih ya udah jarang banget yang ga nyala tuh kemarin PC yang gua rakit itu pun karena BIOS ga update akhirnya nyala karena gua ganti prosesorama 3100 harga Vegas sekarang udah turun udah coba aja lu liat udah mulai turun mulai turun ya belum normal udah mulai ada titik cerah lah udah mulai ada titik cerah lah gua ga tau itu kenapa turun apa karena ada yang mau keluargin baru apa mungkin mining apa crypto currency gimana son? masih bagus crypto masih bagus jadi ga ngaruh engga apa karena ethereum pindah ke proof of stake POS ya bisa sih karena itu juga cuman harusnya sih VG mulai banyak sih cuman ya nanti pasti ada aja sih orang yang menggunakan di masa depan sih emm kayaknya ga ada sih ethereum sih udah bener sulit banget untuk digoyangin ada solana terus nanti juga ethereum bakal lebih murah karena adanya loop ring jadi cuman ini kan content rakit ya jadi gua ga mungkin ngomongin masalah crypto juga nanti kalo mau di luar ini gua bakal rakpul lu pada haaa beli tau kan disitu gua kambur tolong cas jadi tiba judul video ganti jadi seminar crypto aduh sekarang udah suka digabung-gabungin ya PCI sama CPU ya mungkin karena orang sering salah colok kayaknya ee sebagai orang yang pernah nyoba kedua kubu GPU kalo GPU Radeon produksi warna di game lebih saturated dan real color engga sih gua ga ngeliat ada perbedaan gua pake dua-duanya gatau mungkin karena driver baru kali ya mungkin driver baru gua ga pernah ngerasa ada bedanya sih kalo ngomongin kalo nvidia warnanya itu lebih rendah malah lu waktu itu kasusnya adalah lu harus ubah manual untuk nvidia dikontrol panelnya dia iya dikontrol panelnya yang ga pernah berubah itu dari dulu iya dari dulu dan tutup lama lagi loadingnya iya jadi kalo ngomongin warna malah yang ada waktu itu bermasalah itu di nvidia bukan di amd itu nvidia tuh kontrol panelnya itu dari gua SD itu begitu sampe sekarang gila ini untuk 24 pin water cooling 120 dan 240 mending baik ya mendingan 240 lah tapi gua gua kalo lu ga harus banget ngeliatnya setika water cooling gua tuh prefer air cooling iya gampang maintenancenya iya ga ada maintenance malah ya disini bilang cuma kayak lu nyemprot debu doang kalo lu ga punya semprotan debu itu 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 yang susah tuh itu aduh Tuhan karena kita ga punya compressor disini ya jadi gua tiap kali ngebersihin aduh udah dah gausah dibahas dah gua tuh mau beli compressor mahal lah ternyata ga nyangka gua harganya segitu sebenernya kemana Sony udah beli bukan compressor bukan compressor buat airbrush iya yang airbrush itu dibeli gua mau compressor yang beneran kayak 3 atau 5 horsepower gitu yang buat bisa pompa ban mobil iya atau sama buat ini juga board atau misalnya buat oh board ya oh iya udah udah lama banget gua ngeliat orang ga ngeliat orang pake board yang angin iya kan kan lebih enak kan ini kabelnya sih gua bakal gini aja sih iya gapapa ga bisa dipapain ini kabelnya dan ini juga pernah dibuktiin kalo liat lu gua lupa ya kalo ga salah itu di linus deh yang pernah ngetes kabel berantakan pun sama kabel bersih ya sama kabel bersih tuh di suhu tuh rendah banget hampir ga ngaruh marginal bahkan bisa dihitung margin of error sih gua rasa iya margin of error juga bisa dihitung batas normal temperature GPU selama di bawah 85 lu masih aman aman nah kemarin GPU David tuh 100 iya makanya gua kaget nanya terus dia masih main dan tamat lah gitu tanya-tanya selesai dia tuh selalu bilang PC dia ga bermasalah cuma pas kita pake selalu ada masalah iya dan dia ga sadar kalo itu sebenernya salah gitu jadi dia ga ngerasa PC dia bermasalah itu cuma karena thermal padnya kering sih setelah gua ganti semua udah seger lagi sama lah kayak laptopnya Jordi sebenernya gua pengen nyobain thermal paste yang K50 Pro cuma ga ada disini katanya baru VGA buat 3400G 3400G hmm ya balik lagi sih gua 5700XT atau mungkin kalo dari gua sih 6600 atau 5600 600XT tapi jamannya 6600 iya yang biasa 6600XT pokoknya gitu-gitu doang sih yang bisa direkomen casingnya 222 Paradox Gaming 222 kan ini Paradox Gaming 222 222 ada bocoran OLED monitor murah gua mungkin tanya William ya gua monitor OLED ini sama OLED soalnya Alienware baru itu doang monitor OLED yang bisa lu pake tapi dia ada QD OLED sih cuma gua ga tau itu bakal masuk sini apa engga soalnya di indonesia tuh yang gua tau monitor OLED ga ada iya ga ada setau gua malah di indonesia monitor OLED jadi gua soalnya ga masuk akal untuk di PC lo pake OLED karena pertama ga ada untuk pixel shiftnya dari bawaan dari windowsnya hmm jadi kayak aneh banget gitu loh kalo lu suka ngomongin buat buat di PC gitu kalo TV gua masih masuk akal lah tapi kalo buat PC tuh aneh banget apalagi kalo buat produktivitas gitu iya betul kayak gua misalnya 3D Max gitu suset deh pecah banget anjir kalo misalnya pake OLED udah pasti burn in bang joni mudahan ya eric ini eric ini gpu 100 pas main game wajar atau engga ika eh engga lah gila itu mah ga wajar loh karena limitnya tuh 105 berarti kalo udah 100 udah trotling iya udah bahaya lah 100 tuh udah harus lu ada yang salah tuh biasa ya biasa kotor sih atau kipasnya ada yang matik 2060 masih worth it ga buat 5 tahun ke depan ya tergantung tergantung ekspektasi lu kalo bisa atau engga bisa-bisa aja kalo ekspektasi lu gua mau nonton film doang sih gitu di PC ya bisa jalan ayo iya aneh kok ini compatible ya apa? bisa ini ini apa? yang bawa dari dia Corsair kayaknya gua salah bawa salah dikasih deh risernya deh ya udah pake yang ini aja gua ga gila kan iya gua aras gue 66XT sama 3060 balik lagi kalo lu misalnya cuman murni main game doang mendingan ngambil 66XT ga produktivitas iya NHD15 masih bisa handle 17,12, eh 12,700 harusnya bisa i9nya gua rasa yang kayaknya mulai keteteran wah i9 mah i9 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 nilai mata uangnya turun ngaruh ga ke harga komponen komputer kalau komponen komputer harusnya ga ada hubungannya sama i9 konsol gua ga tau kalo lu tinggalnya di amerika ngaruh karena udah diangkat ini apanya trading band nya buat PCB 5.700 XT harganya pada gila di Tokopedia masa sih tadi bukannya si Willem cek harganya normal menuju normal 5.700 XT coba kita lihat ya lo jangan cek di toko-toko official karena yang harganya turun tuh di toko-toko lo gak mungkin beli baru ya ini gue ngomongin kalau 5.700 XT lo pasti beli second apa sih topet tuh harus verifikasi langsung lock-in itu loh gue kesel iya gue cuma mau ngeliat ini yang doang sama yang gak bisa ya oh iya harus back dulu oh iya gila harganya coba gue liat bekasnya deh ulasan aja ada nih jual oh gak ada ini gue paling anjing dah gue paling kesel dah sama seller-seller yang nulis apa terus ditulis bukan atau not sekarang bukannya bisa di filter ya untuk ngilangin kata-kata itu ya ingat gue bisa deh cuma gue lupa caranya oh iya harganya masih stupid 5.700 XT saya kena iya iya bener-bener masih mahal mendingan 6.600 XT emang karena gue daily ya ngeliat harga VGA itu kayaknya membuat gue merasa oh udah murah karena gue ngecek komponen tuh kayak hampir seminggu tuh ada sekali tuh harga gue pasti keliling dan gue ngeliatin harga turun sih emangnya luar biasa kalau milih saham mending AMD atau Nvidia dua-duanya kalau bisa konfolio lu tuh harus variatif jangan taruh di satu basket jadi lu ada yang begitu sama crypto sih menurut gue yang projectnya lu percaya yang penting adalah kayak ethereum gitu misalnya aneh ini gak sanggup processor mid-range mid-range 5.600 itu udah gak ada gak ada obatnya udah 5.600 buat yang takut X mining kalau satu periode kalau cari second sebenarnya sih gak masalah ya lu secara performance juga harusnya gak ada perubahan yang yang bikin VGA nya dan karena pertama yang lu harus pikirin mayoritas orang yang mining pasti akan peduli sama VGA nya karena itu kan penghasil uangnya mereka jadi gue bisa bilang kalau mereka cukup concern terhadap VGA nya mereka dan biasanya mereka juga udah di undervolt karena listrik kan mahal jadi ya gitu jadi harusnya gak perlu terlalu takut untuk beli yang beli yang bekas mining karena mereka hal ini cuman BIOS nya doang kalau misalnya BIOS nya korupin segala macem bisa lu bener tinggal di flash kalau VGA lu punya switch BIOS lu tinggal switch aja biasanya mereka gak pake BIOS yang buat gaming kok jadi BIOS yang ada dual BIOS ini rata-rata sih udah dual BIOS sih punya AMD enak aneh-aneh ini gue potong kali ya enak-enak potong entak-tak soalnya kalau kayak gini tingginya tuh gak kena nah kalau yang pake ini tadi gak bisa yang ini tingginya juga gak kena tinggi apa yang gak kena tinggi apa yang gak kena ini kan gue pasang gini nah ini pasti lo ada yang salah nih iya pasti makanya gue lagi nyari apa nih gue yang salah ini gini masuk kan dia ini masuk bautnya udah masuk nih sekarang dia tadi enggak itulah anak-anak udah anjing tadi gak masuk sekarang masuk orang Jerman selalu bilang measure twice cut once measure twice cut once bagus juga tuh analogi gue baru denger hahaha udah niat ngumpulin duit buat GPU malah hilaf GBPO keyboard iya bagus gue setuju dengan cara pikir loh ini domba tersesat tuh kayak gitu tuh hahaha gue suka tuh gue suka 6600 masih worth it gak son mendingan 6000 yang XT 66XT iya 66XT loncatnya langsung ke XT aja vram vram masalnya 6500 tuh bukan lemot vramnya oh entes ya sb2 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 Udah ngomongin tentang penyakit ya dia terus-terusan Terus dia selalu bilang kalo gue cuma bisa ketawa Cuma ngetawain ini Cuma bisa berdamai lah dia bilang Buat dia pun bukan suatu hal yang aneh gitu loh Jadi untuk pada banyak yang butthurt dan segala macam Gue cukup bingung dan Banyak yang bilang ini kan di acara Oscar Justru di acara Oscar dan awards Academy kayak gini yang dimana mereka itu diros Karena orang-orang ini tuh bukan orang yang tau atau paham Tentang dunia yang ada aslinya nih Tentang realita hidup Jadi disitu, jadi kalo lu misalnya ngeliat Ricky Gervais Itu orang anter banget tuh Itu lebih parah lagi Jadi gue bingung kalo orang wajar ditampar Buat pun ga wajar lah Lu di acara seperti itu Di acara official lu dateng nyampein terus lu mukul Itu jadi suatu kasus yang Gede banget menurut gue Karena lu berarti memperbolehkan seseorang untuk Melakukan suatu assault Kalaupun lu misalnya mau gitu ya lu ngomongin di belakang gitu loh Iya iya Soalnya Ricky Gervais tuh bener-bener kayak Bruce Jenner tuh Wah abis tuh Iya jadi kayak beneran roasting gitu loh Memang roasting Jadi buat gue rada ini juga sih Gak tau mungkin perbedaan masalah perbedaan culture juga sih Sama disini Iya dengan misalnya disini Maka kalo misalnya kita ngeliat kayak komen-komen kan kayak gitu Betul Maka disono tuh cenderung orang kaget Nanggepin itu BSE itu apa ya Hmm BSE Eh Pengen apa takut beli Beli parts PC di online BSE Bandung Apa sih Apa nih Oh B Bandung Electronic City Electronic Center Oh itu kayak Mangdu maksudnya Iya kayak Mangdu Persis kayak Mangdu Gue sih gak menyarankan ya sebagai orang Mangdu Emang kenapa Emang Masih yang konvensional dan orang-orangnya belum ngerti harga gitu Iya Jadi kayak Dulu zamannya 2400 Dia tuh bisa lebih mau 300 ribu 400 ribu Oh cuman karena toko Iya karena toko kali Iya cuman Karena di mall kan Gak mall ya Mangdu Mangdu Dia Mangdu Eh tapi bukan emang pasti harganya lebih mahal Bentuknya juga Mangdu Enggak lah harusnya Ada Toko Ada beberapa toko Misalkan kalo disini kan ada Usanya Foxham Hah Dan itu paling Apa gue namanya Sistem Wari begitu Jadi Yang terpercaya sih Cuman ada beberapa Menurut gue Oh Banyak yang harganya ngegetok Satu Dua tuh ada yang beberapa tuh ngejual Dulu kasusnya tuh itu loh Yang dulu bukan garansi resmi Masuknya sendiri Itu loh Oh iya 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 Kayak toko sendiri Oh yang bukan dari disro sini Iya Yang resmi ya Masuknya sendiri di Dulu sempet kasus juga disono Masuknya E一點 faktur segala macam kan dari online bukanlah bisa juga kita minta, bisa kan ya? bisa ke tokonya bisa minta kan? bisa bisa, biasa dikirim kok, bareng, sama barangnya kok disini ya, gua gatau kok disano ya rakib PC apa terjun ke produknya Apple ya bang, untuk yang jarang buat main game, tergantung apa yang lu pake kalau lu misalnya lebih main di 3D ya ngapain ke Apple? betul, kalau gua sih akan punya dua-duanya gua pengen punya dua-duanya karena punya kehidupan masing-masingnya gitu, kedua barang gitu Apple tuh kalau buat ngedit aplikasi Adobe ya, itu enak banget coy apalagi AI, apalagi gua yang sekarang lagi sering-seringnya megang AI ya, itu enak banget pake Apple bahkan kalau ngomongin aplikasi AI, iMac-nya si Una yang 2.7 itu bisa lebih kenceng dari PC gue kalau nge-handle faktor gitu-gitu ini nanya ada yang 5600X-nya jalan default, nggak undervolt nggak sih, kita harusnya nggak perlu undervolt kok ini nggak perlu sih kalau buat main game ya buat main game sih nggak perlu main game paling lama berapa lama sih? 8 jam lah gitu di undervolt kalau emang lu mining atau lu buat render ini sih kabel berantakan banget ya? kalau edit video sama gambar ya, Apple oke kalau programming iyalah wajar kalau programming, mendingan iOS iOS atau macOS iya, karena enak kiri-kanannya nanti pindah-pindah jadi ya tergantung lu makinnya buat apa kalau buat video pun banyak orang yang bilang mendingan Apple ya nggak juga sih setuju nggak setuju iya, setuju nggak setuju lah kalau buat video tergantung sistem ingestionnya lu kayak gimana kalau lu mungkin, kalau lu cuma seorang diri mungkin ya iya, kalau lu ngomongin tim iya, terus lu punya, nanti bakal punya nok buah iya, kalau untuk expansion untuk video, gua rasa mendingan tetap Windows udah lebih enak god damn pabat banget udah kalau ini udah jadi gua mau mati ini pegel banget gua ngerakit ini tapi ramping banget lah anjing kejianya bener-bener ya apa namanya, isinya iya dari depan dari depan nih perbandingannya sama apa ya oh yang ini ya tidurannya bisa kesini kan dia mirip kayak server perbandingannya sama kotak Ryzen 5 beda dikit lah iya iya paling deket ini apa harusnya bungkus rokok kali ya kita harus punya scale yang bungkus rokok, kenapa? nggak ada gua nggak bawa rokok rokok gua di bawah kalau Linus kan banana for scale kan nah kita harus ada scale yang kayak gitu tuh buat ngejelasin barang oh iya kardus PGA nih kardus PGA kardus PGA beda-beda kardus PGA beda-beda mitra sama pulse beda tuh gedenya wow 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 tipi woy tipi woy lu yang betul can cape ya jadi scale apa ya, benda yang universal ya desmat nah tuh nah sama desat segini dah tipis banget kan ini mah gua pede nyala ini mah asli pede banget gua ini gua nggak pernah merasa lebih pede dari ini tunggu Jordi John Jordi dia ada yang nanya nih kalau Bookber nggak bisa dateng merchnya tetap dapet nggak? nggak lah kan itu beli merch sama entry fee juga oh nggak dapet sorry ya tapi kalau lu mau ngeliat acara Bookbernya bisa soalnya live streaming kita kita nanti ada itu ya, ada Pevita Pierce juga nggak sih? ada ada ih, nyala langsung boy ada Pevita Pierce sama Ariana harusnya ngapain Ariana lagi? casingnya nanti si Winko harusnya dijawab nih apa sih casingnya? paradox gaming triple 2 iya harganya? gua lupa harusnya sekitar 600an soalnya ini nggak lebih mahal dari Fenrir gua Fenrir tuh di 900 hampir sejuta tutorial langganan Xbox lu pake jasa virtual credit card aja kan ada banyak apa sih? punya kita di Indonesia ada jenius ya? jenius cuman kan jenius bahaya jenius bahaya gua nggak tau soalnya lumayan ada kasus lah virtual credit card banyak lu bisa pake ini apa namanya digital banking kayak blue kayak ini bang jago itu kan digital banking susu honjo dateng atau nggak dateng? ntar sama gua datengnya anjing nih orang gua pede nyala tapi front panelnya kayak gua salah colok gitu jor handphone ku jor tuh dia denger ada will smith nggak? jangan nanti ada yang dipukul ntar ada yang ditampol lagi kalo please stop dipukul dia emang keliatannya nggak berasa kalo kita ditampol will smith sih gua rasa berasa ya rekomendasi VGA ramah TDP eee GT310 iya ramah banget itu namanya VGA gua dulu nyebutnya kasar lagi tuh VGA emang buat nyala doang ha? ga usah pake power pin emang pake watt dari PCIe doang hehehe RGA nya pake 6600 XT nih bener tuh front panel ga salah gua ntar gua nyalain sama front panel deh buat apa juga gua colok front panel eee ini front panel kayaknya gua salah colok ya ini gua nyalain pake obeng aja deh don't try this at home hehehe karena lu bisa nge short pin yang lain ini karena gua mau nyalain bubernya maghrib nggak? ya bubernya maghrib lah ampun masa siang? masa asar kalo mau bubber 3070 Ti di harga 12,6 kemahalan nggak? kalo lu nanya gua kemahalan karena kemarin gua ngeliat di TLT ada yang ngejel 3076 juta nah iya dan gua bingung kenapa dari kita ga ada yang mau beli itu barang langsung sold out duluan nah udah gitu kalo lu nanya gimana cara nyalainnya PC pake obeng pin front panelnya aja lu begitu ntar dia nyala Airflow casingnya bagus nggak? dia sistemnya pendekatannya sama kayak pressure eh negative pressure sama kayak nggak positif dong iya emang iya? iya positif sama kayak server ini sih sama jadi semua fannya di depan nge-post udara ke oh iya bener ke belakang ya dan ini udah nyala udah mantep ini mah cakep FASMO kayak tahun lalu nggak? iya harusnya FASMO harusnya kita tetap dengan konfigurasi orang yang mungkin bisa beda-beda paling bedanya cuma dengan Winko diantara kita berempat yang satu lagi dulu gua juga nggak rutin ikut kok gua ngisi slot doang kalo lagi ada yang sibuk jadi bench bench player bench player soalnya gua emang tugasnya cuma track-track doang jago emang nggak nggak mau podcast offline gitu bang keliling si indo itu nanti ada megaman lu tungguin megaman podcast yang kalo lu buka podcast terus lu cari genre gamenya tuh bannernya megaman itu kita mewakili podcast game di banner setara kita sama yang lain 12.000 gimana ya gua ngejelasinnya ya apaan video AM jadi ada yang nanya vendor sebelah gua bingung gua ngejelasinnya oh nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa aman itu aman kalo lu workload tuh cuma game doang enjir nggak berasa udah setahun yang lalu apaan tuh itu fasmo fasmo e-sport bang PSU merek first player bagus nggak bagus kok dia ada di PSU tier list kok cuman lu harus ngecek lagi yang lu mau beli tuh masuk tier listnya tiernya yang mana gua baru denger malah itu brand first player dia tuh biasanya soalnya ngerjain buat ini power supply power supply laptop kongok elektronik yang lain bukan nggak terlalu gede di PSU PC pernah ada masalah permeasi nggak permeasi apaan ya soalnya permeasi apa ya evaporation ya permeasi ya kayaknya ya evaporation kayaknya kalo cooling kalo liquid cooling sebenernya gua jarang banget ada masalah sekarang tuh gua pake yang di bench table itu apa namanya deep cool apa castle ya oh iya castle deep cool castle itu performanya mantep banget itu itu prosesor gua kerjainnya nge turbo terus dia hehehe jadi kalo ngerender tuh karena PBO gua nyala kalo ngerender tuh mentok terus turbo nya walaupun gua gak nyaranin lu pake PBO ya rentan blue screen itu karena kadang suka konflik sama aplikasinya jadi make sure lu tau lu ngapain kalo lu pake PBO iya kalo itu bisa jadi genrenya game isinya sex yoi ah lu mah gak kenal kire-hore soalnya 80 juta aja lu bilang murah enggak bukan kita gak kenal kire-hore tapi kita menilai barang sesuai dengan value nya jadi kalo emang menurut kita value barang 80 juta itu yang ditawarkan 100 juta murah dong berarti hitungannya gitu loh bukan kita bilang barang 80 juta maaf murah oh one emang gak kenal kire-hore 58X ini mah pertanyaan ya oke lah lu pertanyaan lu sih B550M range 3 jutaan oh iya gua lagi demen banget sama Aurus Master itu beneran bagus tuh mobonya tuh bagus banget itu mobo B550M Aurus Master gua gak pernah pake HP Specter gua pakenya Envy ini sekarang gua pake Envy eh oh konten gua belum naik ya belum belum eh gua abis upgrade ke Envy yang yang baru yang 5000 series yang lama gimana? dipake Jin ini OLED ya? enggak ma tapi 400 brightnessnya eh nanti ada kontennya Winko yang edit kayaknya eh undang bang Sony aja di Mega Man Sony dia lagi sibuk kalo dia gak sibuk udah gua seret dia ke Mega Man gak mungkin gua lepas iya soalnya kan harus gak apa gak bisa remote iya harus recording ini ya kalo di Mega Man iya padahal kalo ada Sony kan bagus dan gua tuh pengennya lebih ke politik ke agama enggak enggak dia podcast dia sama Mr Popo bercanda 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 Rx6600 kalo pake PCI Gentry masih ngebut gak? ngebut-ngebut aja sih? kalo tergantung sih lu buat apa sih sebenernya balik lagi kalo buat main game sih gua gak ada masalah sih lebih bagus mana sama B450 Tomahawk Max bang kalo lu pake B450 Tomahawk buat ngirit budget karena kan B450 tuh motherboard ajaib ya naik turun dia paling gacor tuh dari first gen sampe sampe third gen tuh dia bisa kalo gua sih mending B450 kalo emang budgetnya terbatas cuman kalo budgetnya enggak terbatas ya gua prefer B550 karena ada gen 4 rekomendasi MOBO 570 oh enggak ada itu yang kita pake apa sih? B550 ya? B550 Vision creation ya untuk ya creation untuk apa? content creator hal yang putih iya B550 Vision B ya jadi pake TV Sony X60J apalagi mau beli C1 mau beli C1 nanti kita nanti lo tungguin kontennya karena Aldo jadinya beli dua-duanya nah kagetan lo karena Aldo jadi beli dua-duanya lo tetep beli 90J jadinya bukan 90J A80J dia beli A80J yang 65 inci lah kenapa ga nunggu QD nanti pas QD dia beli lagi nanti pas QD dia beli lagi nanti yang QD dia lagi mikir apa gua beli lagi ya gitu nanti ada kontennya review TV versus versus casing paradox 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 gaming 222 tapi make sure lo bukan first timer builder ya kalo lo beli casing ini ya iya iya susah soalnya susah banget dan ini sangat-sangat-sangat-sangat challenging eee gigabyte ngobonya kadang suka peli port so gua yang yang X series nya ga peli port gua sampe sekarang sih masih pake 470 cuma kemungkinan besar gua akan upgrade ke B550 Aorus Master karena Gen 4 dan gua ada 5800 yang belum gua pasang-pasang ha? iya 5800 gua belum gua pasang gua masih pake 3700 karena di 4K kan gua jadi kayaknya ga terlalu belum terlalu worth it untuk gua ngebongkar casing gua yang segitu beratnya untuk dapetin 1% lo yang mungkin naiknya cuma 10-15% jadi kayaknya ga jadi kapan lo mau ganti casing? itu sih pertanyaan gua jadi kapan lo mau ganti casing? iya emang gua mau ganti casing kalau yang besar casing gua mungkin nanti dipake sama Winko karena dia butuh storage yang banyak juga kayak gua jadi mungkin lakukan ke Winko juga itu casing yang lama cuma beratnya emang 15kg bedanya gua lebih effort aja kalo pake bareng iya 15kg buat gua agak unreasonable ya buat suatu casing soalnya ada water cooling iya water coolingnya embedded di casingnya kalo Lian Li nya cuma reservoir doang ini satu casing gua coba kan lu kalo ngerender casing lu anget tuh? kamar gua yang anget padanya dari kemarin itu sih kayak ngerender 13 jam gitu tuh berasa kalo mau RX PSU apa? eh kalo lu pake 2060 mah PSU apa aja sih yang penting namanya 650 lah rekomennya iya 500 50 tuh ngepas 50 tuh ngepas 50 tuh ngepas iya 650 headroom karena ya 650 headroom karena orang ngerakit iya orang kan mikirnya kayak ngepas aja gitu cuma kan lu efensi paling tingginya itu di lima puluhan persen usage jadi kalo bisa di setengahnya dan karena gua sih lebih concernnya karena lu gak pernah ngitung aksesoris yang lu pake sih kayak kipas RGB strip HDD SSD itu kadang tuh bisa karena dia saking ngepas ya jadinya gak ada headroom buat mereka gitu ini case nya bisa berdiri atau bisa tiduran kalo berdiri tuh ada kakinya kan ya bilang? ada-ada ini kakinya nah ini ada kakinya jadi lu bisa diriin dan ini ini screwless oh ini screwless oh ada ini aneh ya ada rubber fit sama ada clipnya rubber fit nya di atas sama di bawah ya jadi gak ada geter eh gak mungkin ya ini gak ada tempat harddisk juga kadang ada harddisk ada tempat harddisk gue cobot tempat harddisk nya oh ini tuh cuman dapet tempat harddisk ini ada tempat SSD 1 ya kan tempat harddisk dimana? tempat harddisk nya disini ada catch nya bentar gue lupas gue otor mana tadi ya nah ini nih harddisk nya itu dibawah VGA dan kalo lu pasang harddisk makin sempit lagi kabel management lu kalo lu pake harddisk gue saranin lu pake SFX PSU nya karena biar lebih kecil lebih lega buat lu kabel management dan kabelnya SFX tuh kan biasanya lebih pendek daripada kabel PSU normal kan jadi gue saranin pake itu aja dan ini di atas ini HDD lu bisa naruh lagi SSD 1 expandable nya iya lumayan juga sih iya lumayan dari ini menurut gue cukup serius ya ini casing ya dan karena kabel management gua gak rapiin lu liat VGA nya miring iya cuma emang paradox sih gua bisa bilang rese sih salah satu brand yang rese brand yang paling rese iya karena apa namanya kalo ngomongin harga sama usability lumayan tinggi cuman kadang beberapa case nya emang flow nya harus lu perhatiin pakai Enermax iya bener kalo Enermax lu udah aman sih kalo dari gue sih gue nyaranin kalo lu emang ada budget lu pastikan lu beli yang Vendrier Vendrier tuh udah gue tes bagus banget Airflow nya Vendrier tuh yang miripi Lendi oh iya iya itu bagus banget tuh Airflow apalagi kan gua water cooling terus gue taro atas kan iya bagus sih itu bagus banget terus gua pasang dia sama ama ini kan sama LD kan apanya oh iya iya sama LD bentuknya kan cuman ada beda di belakangnya terus kan PSU nya di belakang kan jadi panasnya tuh gak nyampur terus karena kipasnya juga di bawah jadi gua nyarin lu pakai kipas di bawah jadi dia ngedorong VGA nya ke atas dan gua kan VGA gua berdiri normal karena gua pakai gua juga ada riser itu ada PC yang nanti akan kita bahas juga PC pisang PC pisang PC pisang untuk next kontennya nanti itu next content lumayan menarik sih jeruannya sih menarik banget cuman yang bagian luar yang gua kurang gak tau ntar lah ada di review iya itu punyanya gigabyte juga tapi kalau ini kita udah selesai perakitnya lu ada topik lagi gak Son gak ada paling kita nanti gak tau oh masih ada ya live streaming satu lagi ya masih ada cuman kita belum bisa kasih tau cuman udah pasti DDR5 bahkan RAM nya baru nyampe di kirimin hari ini dan sebenernya kita punya DDR5 iya cuman gak sekenceng ini iya gak sekenceng ini iya yang ini kenceng soalnya baru dateng yang baru nih iya jadi paling itu doang yang untuk live stream kali ini kalau misalnya banyak yang suka begini paling kita gak live stream cuman paling kayak ngobrol lebih ke sambil ngerakit aja sih iya tuh yang ada sesuatu yang kita kerjain mungkin sambil bakar belanja atau ada kenapa ya ada aja cara paling sambil ngobrol sama ngomongin buat ginian lagi sih karena yang untuk bagian hardware kita kan udah ilang tuh podcastnya jadi paling kalau mau sistem main kayak sistem kayak gini sih sambil rakit atau kita sambil ngetes kali ya iya ambil ngetes paling kalau mau paling biar seru ya biar seru ya gue sambil ngebersihin laptop sih karena kan jarang iya bener bener gue gak pernah bikin konten ngebersihin laptop kan iya iya bersihin laptop ganti thermal paste nya ganti thermal pad gitu-gitu atau bersihin VGA iya itu paling susah tuh bersihin VGA paling nanti juga misalnya si Winko nanti bersihin laptop ngasih tutorial cara buka laptop dan segala macem gue ngasih tutorial buat ganti thermal paste sama thermal pad nya di ini yang di gue ganggu kali di terutama di 3080 yang VRAM nya FE nya VRAM itu lumayan tinggi walaupun sebenernya gak tinggi ya 100 cuman kan amatnya kan 120 tapi tetep gue gak suka aja kita kalau udah nyentuh 100 iya paling gitu doang iya gak ada sih gue gue gak ada gue tapi yang pasti ini gue mati nya gimana ya oh gue short lagi deh pini matiin PSW nya lah colokannya ya disini kalah oh iya gue lupa yah yang gue pencet restart jadi ngerestart nya dia udah lo tahan udah lo tahan iya kan goyang tangan gue udah udah ga ada kan udah ga ada kan tapi nanti gue ada konten ipod nya itu ya bokunya selesai yaudah paling ini doang yang bisa kita hari ini kita cover cover nanti next yang paling tulis aja topik paling nanti kita kita bikin vote untuk di TLM ya maunya apaan karena kalau video ngerakit kayaknya bosen ya iya kayaknya cukup ngebosenin yang ngerakit paling harus ada sesuatu yang beda atau sesuatu yang bisa kita share yang lebih simple iya itu doang see you guys next time bye 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 yah and now nya jauh disono